Setelah perang berakhir, tentara Kekaisaran mundur kembali ke ibu kota. Semua pembudidaya yang kuat kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah perang ini, Kekaisaran Bulan Air dikalahkan. Sekte Taeksu dan Sekte Guntur Angin dihancurkan. Kekaisaran Yan Huo bisa dikatakan telah mengguncang keempat kerajaan. Kekaisaran Bulan Air telah dikalahkan, dan Kekaisaran Yan Huo tidak diragukan lagi adalah pemimpin dari empat kerajaan. Setelah berita itu tersebar, keempat kerajaan terguncang. Kekaisaran Bulan Air telah dikalahkan. Tentara bayangan gelap terkuat telah musnah. Kaisar Bulan Air, Lei Zhen Feng, dibunuh oleh pemimpin Sekte Taeksu, dan berita mengejutkan lainnya menyebar keempat kerajaan. Berita bahwa pemimpin Sekte Taeksu, Ngurong Tian Lai, ingin mencaplok Kekaisaran dan mengambil alih lembah dewa juga tersebar. Banyak orang yang terkejut. Ketika mereka mendengar bahwa Feng Wu Chen telah menerobos ke Sky Origin tahap 1 dan membunuh Ngurong Tian Lai dengan kekuatan luar biasa, mereka semua terkejut. Tentang perang, tentang Feng Wu Chen, segala macam versi mulai menyebar ke empat kerajaan. Berita besar ini membuat takut banyak penggarap dari empat kerajaan besar. Berita mengejutkan ini mengejutkan Kaisar Tian Wu dan Kaisar Lo Yun. Mereka sangat terkejut hingga berkeringat deras. Mereka tidak percaya bahwa Kerajaan Bulan Air telah dikalahkan, dan mereka tidak percaya bahwa Sekte Taeksu dihancurkan oleh Feng Wu Chen sendirian. Ngurong Tian Lai telah menembus Sky Origin tahap 3. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi dia dibunuh oleh Feng Wu Chen. Mereka diam-diam senang karena mereka tidak membantu Kerajaan Bulan Air. Kalau tidak, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Ini adalah kebenarannya, dan mereka harus mempercayainya. Dalam perang ini, Feng Wu Chen adalah kontributor terbesar. Kekaisaran Yan Huo mampu menang karena kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam yang dilatih oleh Feng Wu Chen. Dua pasukan terkuat memusnahkan tentara bayangan gelap dan menakuti Kekaisaran Bulan Air. Dalam perang ini, Feng Wu Chen menggunakan Pagoda Sembilan Kosmos untuk menekan Lei Zhen Feng dan melukainya dengan parah. Dalam perang ini, Feng Wu Chen mendapat keuntungan dari bencana tersebut. Dia menerobos ke Sky Origin Stage dan membunuh pemimpin Sekte Taiksu, Murong Tian Lai. Dalam perang ini, Feng Wu Chen menjadi eksistensi terkuat di empat kerajaan. Dia dikenal sebagai kultifator Sky Origin Stage termuda di empat kerajaan. Sudah tiga hari sejak perang berakhir. Dalam tiga hari ini, Feng Wu Chen tidak hanya pulih, tetapi juga menstabilkan Sky Origin Stage satu miliknya. Ling Xiao Xiao sedang berkultifasi dalam pengasingan. Setelah pertempuran sengit, kemacetannya telah teratasi. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke tahap Heaven Yuan. Untuk membiarkan Ling Xiao Xiao memasuki alam asal surga sesegera mungkin, Feng Wu Chen secara khusus membiarkan Ling Xiao Xiao memasuki lantai tujuh Pagoda Alam Semesta Sembilan Tingkat untuk berkultifasi. Setelah pertempuran, hal terpenting bagi klan Feng adalah melacak Feng Zheng Xiong. Kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam telah bergerak sekali lagi. Kerajaan besar di depan mereka sedang mengejar, dan tiga kerajaan lainnya telah mengirimkan ahli untuk membantu mereka. Feng! Itu yang terbaik! Xiao Qing Qing menganggupkan kepalanya dengan lega. Dia juga menyimpan sedikit harapan, berharap menemukan Feng Zheng Xiong sesegera mungkin. Ekspresi Feng Wu Chen sangat serius. Dia juga berharap bisa mengetahui keberadaan Feng Zheng Qiong, tapi bagaimana jika dia tidak bisa? Apakah itu berarti Feng Zheng Qiong tidak berada di empat kerajaan? Itulah yang paling dikhawatirkan Feng Wu Chen. Satu-satunya musuh klan Feng adalah klan Huang Fu. Huang Fu Tianba dan yang lainnya telah melarikan diri ke benua itu. Jika merekalah yang menangkap Feng Zheng Qiong, maka Feng Zheng Qiong secara alami akan berada di benua itu. Jika kita masih tidak dapat menemukan kepala keluarga, maka itu hanya keluarga Huang Fu. Feng Tianyang berkata dengan serius. Para petinggi keluarga Feng sekarang mencurigai keluarga Huang Fu. Keluarga Huang Fu. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Mata gelapnya bersinar dengan niat membunuh. Sekte Taiksu dari Kekaisaran Suyue. Kehancuran Sekte Taiksu adalah sebuah fakta. Namun, istana megah Sekte Taiksu masih ada. Ada beberapa murid yang lebih muda dan seorang penatu adiaken. Sisanya semuanya mati. Sebagian besar murid yang lebih muda berusia 12 atau 13 tahun. Jumlahnya hanya beberapa lusin. Banyak dari mereka dibawa pergi oleh keluarganya. Mereka khawatir akan dibunuh. Sekte Taiksu yang besar ditinggalkan dan tidak bernyawa. Itu tidak lagi semegah dulu. Murong Tianlai membunuh Kaisar Lei Zhenfeng. Sekte Taiksu seharusnya dimusnahkan. Namun, Lei Jue menunjukkan belas kasihan dan memaafkan murid-murid muda dari Sekte Taiksu. Dari sini terlihat bahwa gaya Lei Jue sangat berbeda dengan Lei Zhenfeng. Jika itu adalah Lei Zhenfeng, dia pasti sudah menyingkirkan murid-murid yang lebih muda sejak lama. Suara mendesing. Di atas istana yang sepi, seorang pemuda muncul dalam sekejap. Tubuhnya dipenuhi aura yang kuat. Mampu terbang di langit tanpa dukungan apapun berarti pria itu sudah berada di alam Yuan Surgawi. Selain aura kuat yang dipancarkan pria itu, ada juga aura yang sangat aneh. Namun, tidak ada yang tahu apa itu. Singkatnya, hal itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Enam tahun. Menatap ke arah istana, pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tenang, namun ada sedikit kebencian yang sulit dideteksi di matanya. Pria itu perlahan turun, dan murid-murid muda sekte itu berkumpul di sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Menatap pria itu dengan rasa ingin tahu. Kaka, apakah kamu juga murid dari sekte Taiksu? Sepertinya kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Saya tidak tahu kapan tuanku dan yang lainnya akan kembali. Saya akan kembali berkultivasi agar saya tidak dihukum oleh tuan saya. Murid berusia 12 atau 13 tahun semuanya baik dan naif. Mereka tidak tahu bahwa sekte Taiksu telah dihancurkan sama sekali. Tuanmu akan segera kembali. Kembali dan berkultivasi. Pemuda itu tersenyum tipis. Murid-murid yang lebih muda jelas takut pada tuan mereka. Semuanya berlari mundur. Tuan Muda. Pada saat itu, seorang lelaki tua keluar dari aula utama. Ketika dia melihat pemuda itu, dia terkejut pada awalnya sebelum berseru kaget dan bingung. Penatua Diakon. Pemuda itu tersenyum tipis. Tuan Muda, itu benar-benar kamu. Penatua Diakon datang dengan penuh semangat dengan air mata mengalir di wajahnya. Pemuda dihadapannya adalah tuan muda dari sekte Taiksu. Fakta bahwa murid-murid muda dari sekte Taiksu tidak mengenali tuan muda berarti pria itu sudah lama tidak kembali. Ini aku. Pria itu tersenyum tipis. Pemuda itu memang tuan muda dari sekte Taiksu, Murong Tian. Murong Tian mengenakan brokat putih. Dia cukup tampan dan terlihat seperti pria sejati. Namun, aura yang terpancar dari tubuhnya sangat aneh. Murong Tian telah menjelajahi benua itu selama bertahun-tahun. Sudah enam tahun sejak dia kembali ke sekte Taiksu. Semua orang di Kekaisaran Watermoon tahu nama Murong Tian. Bakat kultivasinya yang sangat tinggi pernah melampaui pangeran Lei Jue dari Kekaisaran. Murong Tian adalah keajaiban nomor satu di Kekaisaran Watermoon. Sangat disayangkan dia meninggalkan sekte Taiksu dan Kekaisaran enam tahun lalu dan tidak pernah kembali. Jika dia masih di Kekaisaran, gelar keajaiban nomor satu Kekaisaran Watermoon tidak akan jatuh ke tangan Lei Jue. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Master sekte dan para sentinel semuanya mati, Penatua Diakon menangis dengan getir. Dia tidak bisa menahan kesedihan dan kemarahan di hatinya. Murong Tian menganggup dan berkata, Saya tahu. Saya sudah mendengarnya. Tuan muda, Anda harus membalaskan dendam Master sekte dan yang lainnya. Feng Wuchen membunuh mereka semua. Penatua Diakon menangis dengan sedihnya. Kematiannya tidak ada hubungannya denganku. Dia membunuh ibuku dan aku telah memutuskan semua hubungan dengannya. Masalah-masalah sekte Taiksu tidak ada hubungannya denganku. Namun, aku ingin melihat keajaiban yang begitu menakutkan. Mampu di Kekaisaran Pairofire. Jika aku bisa, aku akan membunuhnya sebagai balas dendam atas kematian sekte Taiksu, tetapi tidak untuk Murong Tian Lai. Kata Murong Tian dengan tenang. Huh, mendengar ini, Penatua Diakon menghela nafas tanpa daya. Dia kemudian membawa Murong Tian ke olah besar dan bertanya, Tuan Muda, kemana saja Anda selama ini? Sembilan negara di benua Eropa. Saya telah berkultivasi bersama kakek saya. Tingkat kultivasi saya telah meningkat pesat. Jawab Murong Tian. Penatua Diakon menganggup dan berkata pada dirinya sendiri, keluarga nangong dari sembilan negara di benua Eropa sangat menakutkan. Tidak heran budidaya Tuan Muda telah meningkat begitu cepat. Sudah enam tahun dan sekte Taiksu tidak berubah sama sekali. Murong Tian tersenyum tipis. Mendengar ini, Penatua Diakon tersenyum dan berkata, Memang, sekte Taiksu tidak banyak berubah. Namun, Tuan Muda telah banyak berubah. Kultivasinya sangat kuat sehingga saya hampir tidak bisa mengenalinya. Enam tahun yang lalu, Murong Tian masih seorang anak laki-laki berusia 14 atau 15 tahun. Enam tahun kemudian, dia tumbuh dan menjadi seorang kultivator yang kuat. Perubahannya terlalu besar. Murong Tian tersenyum dan berkata, Berbicara tentang kekuatan, Apakah Feng Wuchen benar-benar sekuat itu? Penatua Diakon, Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Feng Wuchen? Bisakah Anda memberitahu saya? Kekuatan Feng Wuchen sungguh menakutkan. Kata Penatua Diakon dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian memberitahu Murong Tian semua yang dia tahu. Pengrajin kelas lima yang meraih kesuksesan dengan pikiran. Dan seorang alkemis. Wajah Murong Tian dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan setelah mendengar ini. Bisakah dia melakukannya sendirian? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak waktu? Murong Tian mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Dia bahkan curiga bahwa Penatua Diakon berbohong kepadanya. Seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun, Tidak peduli betapa berbakatnya dia dalam berkultivasi. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, Mustahil baginya untuk mencapai begitu banyak hal dalam tiga bidang. Belum lagi ia memiliki bakat yang tinggi dalam budidaya Dan dapat meningkatkan budidayanya dengan cepat. Bagaimana dengan pengrajin peralatan dan alkemis? Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai prestasi setinggi itu di dua bidang? Tidak mungkin dia melakukannya dalam 18 tahun. Penatua Diakon menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu tentang itu. Semua orang di empat kerajaan besar tahu tentang Feng Wuchen. Setelah jeda, Penatua Diakon berkata, Momomomong, Tuan Muda, Feng Wuchen juga memiliki pagoda artefak surgawi inferior Yang disebut pagoda kosmos sembilan kali lipat. Pagoda ini memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat Dan dapat menekan kekuatan inti sejati lawan. Oh, artefak langit rendah. Itu bisa menekan kekuatan inti sejati lawan. Murong Tian terkejut lagi. Dia menebak, Mungkinkah Murong Tian Lai terbunuh karena dia ditekan oleh pagoda sembilan kosmos? Tidak, setelah Feng Wuchen mencapai tahap asal surga, Dia tidak menggunakan pagoda sembilan kosmos dalam pertarungan denganmu. Penatua Diakon menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu, Feng Wuchen membunuh seorang kultifator tahap asal surga tingkat 3 Ketika dia baru berada di tahap asal surga tingkat 1. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Tidak heran dia dihargai oleh kerajaan. Murong Tian mencibir. Gelombang gairah dan semangat juang melonjak di tubuhnya. Tuan Muda, kita tidak bisa membiarkan Feng Wuchen pergi. Kata Penatua Diakon dengan marah. Saya sangat menantikan untuk bertemu lawan sekuat itu. Besok, saya akan pergi ke kota Wushuang di Kekaisaran Yan Huo Untuk melihat apakah Feng Wuchen memiliki tiga kepala dan enam lengan. Murong Tian menjadi semakin bersemangat. 242 Sore itu, sesuatu yang sangat aneh terjadi di kerajaan api yang menghanguskan. Kejadian aneh ini menyebar dari Scorching Fire City. Dalam pertempuran tiga hari lalu, puluhan ribu tentara dari dua kerajaan telah tewas. Setelah pertempuran, mayat para prajurit telah ditangani. Terlalu banyak kematian dan itu akan memakan banyak waktu. Namun pagi ini, mereka menemukan bahwa mayat para prajurit yang belum ditangani semuanya telah berubah menjadi tulang belulang. Hampir dalam semalam, daging dan darah mayat para prajurit menghilang secara aneh. Bahkan mayat para prajurit yang telah ditangani dan dikuburkan di bawah tanah semuanya telah berubah menjadi tumpukan tulang putih. Melihat fenomena aneh dan menakutkan ini, para prajurit yang berurusan dengan mayat-mayat itu menjadi ketakutan. Mereka bahkan mengira ada hantu. Hanya dalam satu malam, sejumlah besar mayat telah berubah menjadi tulang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka menemukan fenomena aneh ini, para prajurit telah mengirimkan berita tersebut kembali ke ibu kota kekaisaran. Duan Tianhun dan para petinggi lainnya semuanya terkejut. Mereka belum pernah mendengar hal aneh seperti itu. Pertempuran baru saja berakhir dan kekaisaran menderita banyak korban jiwa. Ada juga banyak masalah rumit yang perlu diselesaikan. Kini, sesuatu yang aneh telah terjadi. Tidak peduli berapa banyak masalah rumit yang harus mereka hadapi, itu tidak lebih penting dari kejadian aneh ini. Duan Tianhun dan Yang Tianxian segera bergegas ke kota api hangus. Keesokan paginya, setelah Huan yang menerima berita tersebut, dia segera bergegas ke keluarga Feng Kota Ushuang. Hari ini, tamu tak diundang juga datang ke keluarga Feng. Dan tamu tak diundang ini adalah pria yang berpura-pura menjadi penjaga keluarga Feng. Saya Hemmo. Salam untuk Panglima Besar, seorang pria memasuki aola dan menyapa Feng Wuchen dengan sopan. Feng Wuchen dengan tenang mengamati pria itu dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu mencariku? Itu kamu. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, wajah Feng Kianyang tiba-tiba berubah. Dia menunjuk pria itu dan berteriak dengan marah, itu benar-benar kamu. Oh, Penatua Agung memiliki ingatan yang baik. Anda benar-benar mengenali saya. Hemmo tersenyum. Dia sangat terkejut dan tidak panik. Wuchen, dialah yang berpura-pura menjadi penjaga keluarga Feng. Penangkapan patriark pasti ada hubungannya dengan dia. Jangan biarkan dia kabur. Feng Kianyang buru-buru berteriak. Apa? Wajah Eselon atas keluarga Feng berubah drastis. Xiao Qingqing buru-buru berteriak. Chen Er, jangan biarkan dia kabur. Mengetahui bahwa itu adalah orang yang berpura-pura menjadi penjaga klan Feng, reaksi pertama Xiao Qingqing dan yang lainnya adalah tidak membiarkan orang ini melarikan diri. Ekspresi Feng Wuchen berubah menjadi sangat dingin dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen sudah muncul di depan Hemmo. Pedang dewa naga tertinggi sudah menempel di leher Hemmo. Kecepatannya sangat mengerikan. Jangan khawatir, bibi Xiao. Bajingan ini tidak akan bisa melarikan diri. Liu Qingyang berteriak dengan marah saat dia dan Miao Qingqing berlari untuk menghalangi jalan keluar Hemmo. Di mana ayah saya, Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Penampilannya ganas, dan setiap kata membawa niat membunuh yang dingin. Jika Hemmo berani mengatakan tidak, Feng Wuchen akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Pemimpin, kamu kejam dan tanpa belas kasihan. Aku mengetahuinya dengan sangat baik. Kamu membunuh seorang kultifator di tahap asal langit tingkat ketiga ketika kamu baru berada di tahap asal langit tingkat pertama. Itu menakutkan. Hemmo tersenyum dengan tenang. Jika kamu tidak memberitahuku keberadaan patriark, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Feng Qianyang berteriak dengan marah. Sudah terlalu lama, klan Feng telah menunggu terlalu lama. Mereka sudah terlalu lama menekannya. Sekarang mereka akhirnya mendapatkan petunjuk tentang Feng Zheng Qiong. Mereka tidak boleh melewatkannya. Feng Wuchen dengan dingin menatap Hemmo dan dengan dingin berkata, kamu punya nyali untuk datang ke sini. Itu artinya ayahku masih hidup. Kamu masih bisa tetap tenang di depanku. Itu artinya kamu yakin kamu menang. Jangan mati di sini. Kamu memang jenius nomor satu di kekaisaran. Pemimpin, kamu memang pintar. Hemmo tersenyum. Itu hebat. Sang patriark masih hidup. Mendengar ini, semua orang di klan Feng tahu bahwa Feng Zheng Qiong masih hidup. Untuk sesaat, semua orang di klan Feng bersorak. Berbicara. Di mana Zheng Qiong? Xiaoqing bertanya dengan dingin, seolah dia sedang memberi perintah. Hemmo tidak menunjukkan rasa takut. Dia tersenyum dan berkata, Nyonya Feng, mengapa Anda terburu-buru? Pedang dewa naga tertinggi dengan ringan menyapu leher Hemmo. Jejak darah mengalir keluar. Ekspresi Hemmo sedikit berubah saat dia merasakan sakit yang menyengat. Sepertinya kamu meremehkan kemampuanku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Jika kamu tidak mau mencoba, lebih baik kamu beritahu aku dengan jujur di mana ayahku berada. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Feng Qiong berkata dengan dingin, dan aura agung dan menakutkan meledak. Feng Qiong melanjutkan, Jika aku membunuhmu, kekuatan di belakangmu pasti akan mengirim seseorang untuk menemukanku. Bagaimana menurutmu? Menghadapi Feng Qiong, Hemmo mulai merasakan ketakutan di hatinya saat merasakan aura menakutkan. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Hemmo tidak berani lagi menantang kesabaran Feng Qiong. Menekan rasa takut di hatinya, Hemmo berkata, Feng Qiong, tuanku ingin bertemu denganmu. Aku bertanya di mana ayahku. Feng Qiong berkata dengan dingin. Pedang dewa naga tertinggi bergerak maju sedikit, dan luka di leher Hemmo semakin dalam. Namun, Hemmo sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Feng Qiong hanya ingin mengetahui keberadaan Feng Zeng Qiong. Dia tidak tertarik pada siapa guru Hemmo. Di, di sembilan prefektur, Hemmo berkata dengan ketakutan. Dia tidak bisa lagi menahan aura menakutkan dan niat membunuh dingin Feng Qiong. Sembilan prefektur di benua ini, itu memang ada hubungannya denganmu. Feng Qiong mengerutkan kening dan berkata, sembilan prefektur tidak jauh dari kekaisaran. Ini adalah wilayah paling barat di benua ini. Pantas saja kami tidak dapat menemukan keberadaan tuanmu. Sembilan prefektur. Feng Qiong mengerutkan kening. Dia tidak asing dengan sembilan prefektur karena keluarga Xiao berada di sembilan prefektur. Keluarga Xiao berada di sembilan prefektur, tapi mereka tahu tentang keluarga Huang Fu. Feng Qiong menduga Huang Fu Tianba dan yang lainnya juga bersembunyi di sembilan prefektur. Dengan dingin menatap Hemmo, Feng Qiong bertanya, Apa tujuanmu menangkap ayahku? Untuk pagoda kosmos sembilan kali lipat, Hemmo berkata dengan lugas. Dia tidak berani bertele-tele. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Qiong mengerutkan kening. Pagoda sembilan kosmos memang sangat menggoda. Pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah artefak surgawi inferior. Tak perlu dikatakan lagi, itu sangat kuat. Yang lebih menakutkan adalah ia memiliki kekuatan penekan yang mendominasi. Itu jelas merupakan harta berharga bagi pembangkit tenaga listrik. Bahkan artefak spiritual tingkat tinggi pun sangat berharga dan langka, apalagi artefak surgawi inferior. Terutama artefak spiritual tingkat tinggi dengan kekuatan yang menakutkan, harganya sangat mahal. Keberadaan artefak surgawi sangat langka bahkan di benua ini. Itu juga merupakan harta berharga yang dirindukan oleh banyak petani. Tercela dan tak tahu malu. Anda ingin menggunakan kepala keluarga untuk memaksa Wuchen menyerahkan pagoda sembilan kosmos. Feng Qiyanyang berkata dengan marah. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Dia tidak sabar untuk membunuh Hemmo di tempat. Wajah Liu Qingyang berkedut, dan dia berteriak dengan marah, dasar sekali kalian. Berani mengingini pagoda sembilan alam semesta milik kakak Feng. Menurutku kalian sudah bosan hidup. Bosan hidup. Tahukah kamu siapa yang ada di belakangku? Empat kaisar besar dan kekuatan besar dari empat kerajaan besar semuanya menginginkan pagoda sembilan kosmos. Jika tuanku ingin merebutnya dengan paksa, empat kerajaan besar tidak akan berarti apa-apa. Tuanku hanya tidak ingin menarik perhatian, kata Hemmo dengan nada menghina. Empat kerajaan besar bukanlah apa-apa di matanya. Jelas sekali bahwa kekuatan dibalik Hemmo sangat kuat. Kembalilah dan beritahu tuanku bahwa aku akan pergi ke sembilan prefektur. Jika ayahku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menghancurkan kekuatan di belakangmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jangan khawatir, Komandan Agung. Kepala keluarga Feng baik-baik saja. Yang diinginkan tuanku adalah pagoda sembilan kosmos. Dia tidak akan melukai kepala keluarga Feng sama sekali, kata Hemmo sambil tersenyum. Enyah, Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Selamat tinggal, Hemmo lalu berbalik dan pergi. Begitu Hemmo pergi, Feng Wuchen memandang Xiao Qingqing dan bertanya, Ibu, kamu lebih akrab dengan sembilan prefektur. Menurutmu kekuatan manakah itu? Xiao Qingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, ada lima kekuatan besar di sembilan prefektur. Klan Xiao bisa dikesampingkan, tapi ada empat kekuatan lagi. Saya tidak tahu kekuatan mana mereka. Wuchen, karena kita tahu namanya Hemmo, tidak akan sulit untuk mengetahuinya. Kita akan mengetahuinya saat kita pergi ke sembilan prefektur, kata Feng Qianyang dengan serius. Kingyang, segera pergi ke pavilion surga dan minta Wu Qing dan Kaisar Merah pergi ke sembilan prefektur untuk menyelidikinya, kata Feng Wuchen. Oke, saya akan segera pergi, Liu Qingyang berkata dengan serius. Dia segera menggunakan teknik terbangnya dan terbang ke pavilion surga. Dia masih tidak tahu kekuatan mana yang ada di belakang Hemmo dan seberapa kuat mereka. Dia harus mencari tahu. Liu Qingyang baru saja menuju ke pavilion surga ketika Huan Yang muncul di belakangnya. Salam, Komandan Agung. Huan Yang membungkuh hormat, tampak sedikit bingung. Huan Yang, apa itu? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Sesuatu yang aneh terjadi kemarin. Huan Yang melaporkan, para prajurit kota api yang berkobar-kobar semuanya berubah menjadi kerangka dalam semalam. Aku tidak tahu apa yang terjadi, namun Kaisar dan penasihat kekaisaran telah bergegas ke kota api yang berkobar kemarin. Apa? Mereka semua berubah menjadi kerangka dalam semalam. Mendengar ini, seluruh klan Feng terkejut. Feng Wuchen terkejut saat mendengar ini. Ada puluhan ribu tentara tewas. Betapa mengerikannya mengubah mereka menjadi kerangka dalam semalam. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada yang melihat kerangka itu ketika ditemukan? Huan Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya baru mendapat kabar pagi ini dan segera bergegas melaporkannya ke Panglima Besar. Ayo pergi dan lihat. Feng Wuchen mengangguk. Saat Feng Wuchen hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat. Ekspresinya berubah, siapa itu? Alam asal surgawi, Feng Qianyang mengerutkan kening. Aura yang sangat kuat, itu di atas murong Tian Lai. Huan Yang kaget, ada seorang ahli di kerajaan api berkobar yang lebih menakutkan dari Feng Wuchen. Suara mendesing. Sesosok muncul di udara di atas halaman Feng Klan. Itu adalah seorang pria muda berpakaian brokat putih. Dia terlihat cukup tampan dan aura kuat terpancar darinya. Pemuda itu juga mengamati Feng Wuchen dengan senyuman tipis di wajahnya. Alam asal surgawi tingkat keempat, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan mengamati pria di udara. Dia bingung, ada apa dengan auranya? Itu adalah aura jahat, penuh dengan kebencian dan kesuraman. Chen Er, aura orang ini terlalu aneh. Kamu harus hati-hati, Xiao Qingqing memperingatkan dengan suara rendah. 243. Pemuda berbaju putih perlahan turun ke halaman Klan Feng. Semua orang di Klan Feng bisa merasakan aura aneh dari pria itu, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Aura itu sangat jahat. Seperti yang dikatakan Feng Wuchen, hal itu dipenuhi dengan kebencian dan kesuraman. Feng Wuchen dan yang lainnya mengukurnya sejak lama. Mereka yakin bahwa mereka belum pernah melihat pria berbaju putih ini sebelumnya, apalagi dia berada di tahap empat asal langit. Untuk memiliki kultivasi yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda, dia pastilah seorang yang luar biasa. Kamu adalah Feng Wuchen, bukan? Melihat Feng Wuchen, pria berbaju putih tersenyum dan bertanya dengan sedikit arogansi. Kesombongan pria berbaju putih itu tidak disengaja. Seolah-olah dia dilahirkan seperti itu, memberi orang perasaan superior. Pria berkulit putih pasti memiliki latar belakang yang kuat. Feng Wuchen bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Pria berbaju putih berkata, Murong Tian. Murong Tian, Feng Wuchen mengerutkan kening, sepertinya dia punya hubungan keluarga dengan klan Murong. Kamu adalah putra Murong Tian Lai? Feng Qianyang bertanya dengan kaget. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa Murong Tian tampak sangat mirip dengan Murong Tian Lai. Apa? Putra Murong Tian Lai, Xiao Qingqing dan yang lainnya terkejut. Apakah dia di sini untuk membalaskan dendam ayahnya? Semakin banyak mereka melihat, semakin banyak mereka menemukan kemiripannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan Murong Tian sebenarnya lebih kuat dari Murong Tian Lai. Tidak ada yang menyangka bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang lebih menakutkan di sekte Taiksu. Huan yang berkata dengan terkejut, kultifasinya sebenarnya lebih kuat dari milik Murong Tian. Bisa dibilang begitu, tapi aku memutuskan hubungan dengannya enam tahun lalu. Kata Murong Tian sambil tersenyum. Apa? Putuskan hubungan. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen dan yang lainnya tercengang saat mendengar itu. Wajah mereka linglung. Murong Tian berkata dengan acuh tak acuh, saya di sini bukan untuk Murong Tian Lai. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan saya. Saya di sini untuk sekte Taiksu. Apakah kamu ingin membalas dendam pada sekte Taiksu? Huan yang bertanya dengan cemberut. Meskipun aku telah memutuskan hubungan dengan Murong Tian Lai, bagaimana mungkin aku hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun ketika begitu banyak saudara dan saudari dari sekte Taiksu yang meninggal. Kata Murong Tian, seringai dingin dan arogan muncul di sudut bibirnya. Setelah berhenti sejenak, Murong Tian melanjutkan, Tentu saja, itu nomor dua. Saya mendengar bahwa Feng Wuchen sangat kuat. Anda membunuh seorang kultifator tahap asal langit di tahap asal langit tingkat pertama. Saya benar-benar ingin melihat caranya kamu kuat. Itulah tujuanku yang sebenarnya. Bai Yunqi berteriak dengan marah. Pada akhirnya, bukankah kamu di sini untuk membalas dendam? Kamu juga bisa memahaminya seperti itu. Murong Tian tersenyum acuh tak acuh. Wuchen, kamu harus berhati-hati. Kekuatan orang ini tidak terduga. Feng Qian yang memperingatkan dengan suara rendah. Perasaan yang diberikan Murong Tian padanya jauh lebih menakutkan dan ganas daripada yang diberikan Murong Tian Lai. Aku tahu, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia tidak berani meremehkan Murong Tian. Kekuatan Murong Tian sangat menakutkan, dan Qiane itu membuat orang merasa tidak nyaman. Di antara semua lawan yang dihadapi Feng Wuchen, dialah yang paling mengancam dan paling kuat. Dengan kekuatan mengerikan Murong Tian, dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan empat kerajaan. Kekuatan Feng Wuchen juga menakutkan, tapi dia jelas bukan lawan Murong Tian. Bahkan jika dia menggunakan pagoda kosmos sembilan kali lipat, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Murong Tian. Berdengung. Murong Tian perlahan naik ke langit. Energi mengerikan di tubuhnya diaktifkan. Dalam sekejap, kehampaan dan tanah berguncang. Seolah-olah seluruh kota Wushuang berguncang. Semua orang di kota itu ketakutan. Aura yang sangat menakutkan itu seperti tsunami, menekan orang-orang klan Feng. Wajah mereka pucat dan ketakutan. Bahkan Feng Wuchen merasakan sedikit tekanan di depan aura menakutkan ini. Kekuatannya terlalu menakutkan. Dia jauh lebih menakutkan daripada situa bajingan Murong. Huan yang sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Bahkan Murong Tian Lai tidak memiliki aura yang menakutkan. Apakah ini kekuatan seorang kultifator di tingkat empat tahap asal surgawi? Para petinggi klan Feng ketakutan. Kecuali Feng Wuchen, tidak ada yang bisa menahan aura menakutkan ini. Murong Tian memandang Feng Wuchen dan mencibir, pantas saja kamu adalah jenius nomor satu di kekaisaran Yan Huo. Kamu benar-benar mampu menahan auraku. Setelah mengatakan itu, Murong Tian tiba-tiba menarik auranya, dan aura menakutkan itu menghilang. Ia mencibir, aku dengar kau punya artefak langit rendah, pagoda kosmos beruas 9. Artefak itu punya kekuatan penekan yang mengerikan. Aku ingin melihatnya, tapi sekarang bukan saat yang tepat. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Aku akan melakukannya. Datang menemuimu lagi. Setelah mengatakan itu, Murong Tian menghilang dalam sekejap. Kecepatannya sangat menakutkan seolah-olah dia belum pernah ke sana. Setelah aura mengerikan itu menghilang, orang-orang klan Feng akhirnya bisa mengatur nafas. Aura itu terlalu menakutkan. Saya tidak menyangka Murong Tian Lai memiliki putra yang begitu menakutkan. Feng Kianyang berkata dengan ngeri. Wajah lamanya pucat. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Dilihat dari auranya, dia berada di tahap asal surgawi level 5. Feng Wuchen berkata dengan serius. Tingkat asal surgawi level 5. Huan yang sangat terkejut hingga matanya membelalak. Chen Er, jelas dia ingin membalas dendam padamu. Kamu harus berhati-hati. Xiao Qingqing memperingatkan lagi. Dia sangat ketakutan. Komandan, ada apa dengan auranya? Saya belum pernah merasakan aura aneh seperti ini sebelumnya. Huan yang bertanya dengan tergesa-gesa. Ini semacam aura jahat. Ini ada hubungannya dengan metode kultivasinya. Ada banyak metode penanaman jahat di dunia ini. Sekalipun bakat seseorang tidak tinggi, dia dapat mencapai kecepatan kultivasi yang mengerikan melalui cara atau metode rahasia tertentu. Feng Wuchen berkata dengan serius. Aura jahat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Murong Tian muncul saat ini. Mungkinkah dia ingin merebut pagoda sembilan kosmos? Atau mungkinkah penangkapan sang patriark ada hubungannya dengan dia? Bai Yunqi menebak. Itu mungkin? Feng Wuchen menganggup dan berkata, Huan yang, ayo kita pergi ke kota api berkobar untuk melihatnya. Oke, Huan yang menekan rasa takut dan kegelisahan di hatinya. Dia kemudian bergegas ke kota api berkobar bersama Feng Wuchen. Hal aneh yang terjadi di kota api berkobar memang tak terbayangkan. Puluhan ribu mayat berubah menjadi kerangka dalam semalam. Mereka tidak bisa mengabaikan hal aneh seperti itu. Dengan kecepatan Feng Wuchen yang menakutkan, dia hanya membutuhkan waktu satu jam untuk mencapai kota api berkobar dari kota Ushuang. Ketika mereka sampai di gunung tempat mayat-mayat itu dikuburkan, mereka tidak bisa menahan nafas ketika melihat tumpukan besar kerangka. Mayat tentara yang tewas telah diangkut ke gunung dan sejumlah dari mereka telah dikuburkan. Sisa prajurit yang belum dibuang semuanya telah berubah menjadi kerangka. Bahkan mayat tentara yang terkubur telah berubah menjadi kerangka. Hanya dalam tiga hari, mayat-mayat itu pasti tidak akan membusuk secepat itu. Apalagi tidak ada sedikitpun bau busuk. Tumpukan besar tulang putih tersebar di seluruh gunung. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ini juga pertama kalinya Feng Wuchen melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Siapapun yang melihat pemandangan mengerikan seperti itu pasti akan ketakutan setengah mati. Mereka yang penakut mungkin akan langsung pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Keduanya turun di samping Duan Tianhun dan yang lainnya. Duan Tianhun berkata dengan sungguh-sungguh, Saya juga tidak tahu. Tidak ada petunjuk. Saya pikir itu dilakukan oleh binatang buas. Namun, tidak ada jejak kaki binatang buas di sini. Terlebih lagi, binatang buas di lembah dewa memiliki tidak pernah meninggalkan lembah dewa. Apakah ada yang melihat sesuatu? Feng Wuchen bertanya. Situ Zen Tian berkata, Saya bertanya kepada semua orang. Tidak ada yang melihat apapun. Bahkan tidak ada gerakan apapun. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia kemudian berjalan menuju kerangka dan berjongkok untuk mengamati dengan cermat. Feng Wuchen berkata, Kerangkanya sangat bersih. Tidak ada darah. Bahkan bau darah pun telah hilang. Panglima besar, Apakah kamu melihat sesuatu? Ye Chang Kiong bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak dapat melihat apapun. Namun, Saya yakin ini dilakukan oleh manusia, Bukan binatang buas. Jika itu adalah binatang buas, Kerangka ini tidak akan tertinggal. Feng Wuchen berjalan ke tengah kerangka itu dan melihat ke tanah. Feng Wuchen berkata, Ada begitu banyak mayat. Darahnya seharusnya meresap ke dalam tanah. Namun, tidak ada bekas darah di tanah di bawah kerangka ini. Benar, tidak ada darah di sini. Para prajurit di pos pemeriksaan lain juga telah berubah menjadi kerangka. Tidak ada darah. Ini terlalu aneh. Para prajurit itu mengangguk. Duan Tianhun berkata dengan sungguh-sungguh, Ketika saya datang, Tidak ada bekas darah di tanah di luar kota api berkobar. Di luar Blazing Fire City ada medan perang. Ada banyak korban jiwa dan darah mengalir seperti sungai. Tidak mungkin tidak ada bekas darah. Saat kedua negara berperang, Tentaranya menderita banyak korban. Bau darahnya sangat menyengat. Besar kemungkinan bau darah menarik rayap dari lembah dewata. Hanya rayap yang bisa melahap daging prajurit dalam semalam. Ye Chang Kiong menebak. Rayap, semua orang menggigil ketika memikirkan rayap dari lembah para dewa. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, Itu jelas bukan rayap. Binatang buas dari lembah para dewa tidak berani masuk ke kekaisaran. Jika itu rayap, lalu bagaimana Anda menjelaskan hilangnya darah di kekaisaran? Tanah. Feng Wuchen berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Daging para prajurit menghilang begitu saja. Darah di tanah juga menghilang. Hanya ada satu kemungkinan. Kemungkinan apa? Semua orang memandang Feng Wuchen. Daging mereka diserap oleh seseorang, Kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Melalui ingatan dewa naga jahat, Feng Wuchen membuat tebakan ini. Hanya tebakan seperti itu yang masuk akal. Namun, siapa yang memiliki kemampuan sekuat itu? Tanpa memberitahu satu pun prajurit, Siapa yang bisa menyerap daging puluhan ribu prajurit dalam semalam? Diserap oleh seseorang. Tebakan Feng Wuchen sangat menakutkan Duan Tianhun hingga dia berkeringat dingin. Jika diserap oleh seseorang, Bukankah orang itu akan sangat menakutkan? Ini, ini tidak mungkin kan? Sekalipun diserap oleh seseorang, Bagaimana mereka bisa menyerap begitu banyak? Luan Sen gemetar saat dia berbicara. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Panglima besar, Mungkinkah itu dia? Huan yang tiba-tiba terbangun. Dia tidak bisa tidak memikirkan Murong Tian yang jahat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Kemungkinan besar dia. Siapa? Yang Tian Xian bertanya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Putra Murong Tian Lai, Murong Tian. Putra Murong Tian Lai, Ekspresi Duan Tianhun dan yang lainnya berubah. Mereka sangat terkejut. Huan yang berkata, Itu benar. Itu dia. Saat kami berada di klan Feng, Dia datang untuk mencari Panglima besar. Dia memancarkan aura jahat. Sangat menakutkan. Dia juga berada di Sky Origin tahap 4. 244. Kemunculan Murong Tian mengejutkan Duan Tianhun dan yang lainnya. Terutama tingkat budidaya Murong Tian. Yang terkuat di Sekte Taeksu bukanlah Murong Tian Lai, Melainkan Murong Tian, Yang berada di tahap asal langit tingkat keempat. Kubur mayat para prajurit, Kata Feng Wuchen. Komandan, Murong Tian pasti datang kepadamu untuk membalas kematian Murong Tian Lai. Dengan tingkat kultivasi yang begitu mengerikan, Saya khawatir dia tidak lebih lemah dari Anda. Ye Chang Kiong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memang tidak lebih lemah dariku. Faktanya, Dia jauh lebih kuat dariku. Feng Wuchen mengangguk. Bisakah dia menyerap daging dan darah begitu banyak prajurit sendirian? Bisakah tubuhnya menahannya? Duan Tian Hun mengerutkan kening. Meskipun dia sudah menduga bahwa Murong Tian Lai yang melakukannya, Dia masih tidak dapat mempercayainya. Menyerap daging dan darah untuk diolah. Para prajurit ketakutan ketika mendengarnya. Saya tidak tahu. Mungkin dia punya cara, Kata Feng Wuchen. Dia mengerutkan kening. Feng Wuchen berkata, Untungnya, Dia hanya menyerang orang mati. Jika dia menyerang orang hidup, Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mati di tangannya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Yang Tian Tian berkata dengan kejam. Murong Tian mengerikan. Kita harus selalu waspada terhadapnya dan memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Situ Zen Tian setuju dengan Yang Tian Tian. Mari kita kesampingkan Murong Tian untuk saat ini. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Jika dia tidak datang kepadaku, Aku tidak ingin membuang waktuku untuknya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Murong Tian kuat, Tapi Feng Wuchen juga tidak lemah. Berbicara tentang ini, Feng Wuchen memandang Duan Tian Hun dan bertanya, Berapa banyak yang Anda ketahui tentang sembilan negara? Sembilan negara bagian. Duan Tian Hun memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dia tidak tahu mengapa Feng Wuchen menanyakan pertanyaan seperti itu. Kemudian dia berkata, Ada lima kekuatan besar di sembilan negara. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan empat kerajaan besar. Klan Xiao, Klan Namong, Lembah Pemakaman, Sekolah Siewang, Dan Sekte Angin Berkabut adalah lima kekuatan tersebut. Kekuatan besar, Dikatakan bahwa Sekolah Siewang adalah yang paling mengerikan. Sekolah Siewang, Feng Wuchen mengerutkan kening. Ketika dia mendengar nama ini, Murong Tian adalah orang pertama yang dia pikirkan. Ki jahat milik Murong Tian kemungkinan besar ada hubungannya dengan Sekte Raja Jahat. Feng Wuchen, Kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan sembilan provinsi? Duan Tian Hun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi dia adalah Sekolah Tian Hun-Tian Hun di Lembah Pemakaman. Tapi saya tidak tahu kekuatan mana. Feng Wuchen. Kekuatan utama di sembilan negara. Ekspresi Duan Tian Hun berubah. Dia mengerutkan kening dan menebak, Sepertinya mereka juga mengincar pagoda sembilan kosmos. Feng Wuchen berkata, Mereka memang mengincar pagoda sembilan kosmos. Saya telah mengirim orang ke sembilan negara untuk menyelidikinya. Saya yakin akan ada berita dalam beberapa hari. Kekuatan-kekuatan-kekuatan di sembilan negara berada di luar imajinasi kita. Tidak peduli kekuatan besar apa yang ada, Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi. Yang Tian Xian berkata dengan ekspresi serius. Yang Tian Xian cukup familiar dengan kekuatan di sembilan negara. Sebagai alkemis tingkat kelima, Yang Tian Xian cukup terkenal di sembilan negara. Semua kekuatan besar dan kecil memberinya wajah. Meski begitu, Yang Tian Xian masih mewaspadai kekuatan di sembilan negara. Itu menunjukkan betapa kuatnya mereka. Ekspresi Duan Tian Hun sangat serius. Setelah terdiam cukup lama, Dia berkata, Godaan dari pagoda sembilan kosmos terlalu menakutkan. Jika semua kekuatan besar dan kecil di sembilan negara mengetahuinya, Konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Munculnya pagoda kosmos sembilan kali lipat menyebabkan kekuatan besar di empat kerajaan besar memperjuangkannya. Bahkan Kaisar menginginkannya untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, terjadilah perang. Bisa dibayangkan betapa gilanya tindakan kekuatan besar dan kecil di sembilan negara Jika mereka mengetahui keberadaan pagoda sembilan kosmos. Empat kerajaan besar selalu merahasiakan keberadaan lembah para dewa. Orang-orang dari empat kerajaan besar juga tidak berani mengungkapkannya. Mereka semua khawatir akan dimusnahkan. Keberadaan sembilan negara bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh empat kerajaan besar. Apapun yang terjadi, Aku harus menyelamatkan ayahku. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Pandangan tajam muncul di matanya. Dia tidak peduli bahkan jika dia harus menyerahkan pagoda sembilan kosmos. Tidak peduli seberapa kuatnya sembilan negara, Meskipun itu adalah sarang harimau, Feng Wuchen harus menerobos masuk. Dia harus menyelamatkan Feng Zheng Kiong. Feng Wuchen tidak hanya ingin menyelamatkan Feng Zheng Kiong. Jika memungkinkan, Feng Wuchen tidak keberatan melenyapkan kekuatan yang menangkap Feng Zheng Kiong. Kekuatan ini telah mengancam keselamatan keluarga Feng. Bagaimana Feng Wuchen bisa membiarkan mereka pergi? Setelah meninggalkan kota api yang berkobar, Feng Wuchen segera kembali ke kota Ushuang. Pada saat ini, Kaisar Merah dan Wu Qing sedang dalam perjalanan menuju sembilan negara. Perang baru saja berakhir, dan Sekte Taiksu baru saja dilenyapkan. Baru beberapa hari berlalu sejak perang berakhir, dan musuh yang lebih menakutkan pun muncul. Sekte Taiksu. Murong Tian muncul dalam sekejap. Aura jahat yang membuat seseorang merasa tidak nyaman dengan cepat mengingatkan Penatua Diakon. Tuan Muda Sekte, bagaimana kabarnya? Apakah Anda melihat Feng Wuchen? Penatua Diakon melintas dan bertanya dengan cemas. Murong Tian berkata, kekuatan Feng Wuchen memang tidak lemah. Matanya menakutkan dan dipenuhi rasa takut. Orang ini tidak sederhana. Tidak aneh jika Murong Tian lai mati di tangannya. Mendengar bahwa Murong Tian memiliki penilaian yang tinggi terhadap Feng Wuchen, Penatua Diakon bertanya, kalau begitu, Tuan Muda Sekte, apakah Anda yakin untuk membunuhnya? Dia bukan tandinganku. Apa susahnya membunuhnya? Namun, ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan sekarang. Aku akan membiarkan dia hidup lebih lama lagi. Murong Tian mencibir. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia begitu percaya diri sehingga dia meremehkan Feng Wuchen. Mendengar ini, Penatua Diakon merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, Bagus, itu bagus. Benar, Tuan Muda Sekte, barang penting apa yang kamu miliki? Penatua Diakon bertanya lagi. Baru saat itulah dia bereaksi. Murong Tian tersenyum misterius dan berkata, Penatua Diakon, tolong bantu saya mendapatkan Batu Roh Taiksu. Batu Roh Taiksu. Ekspresi Penatua Diakon tiba-tiba berubah. Dia bertanya dengan panik, Tuan Muda Sekte ingin membuka penghalang Taiksu. Anda tidak bisa melakukan itu. Tablet leluhur tidak dapat diganggu. Murong Tian lai sudah mati. Saya memiliki keputusan akhir di Sekte Taiksu. Pergi dan dapatkan Batu Roh Taiksu. Suara Murong Tian menjadi lebih dingin. Penatua Diakon sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Aura jahat itu juga membuatnya sangat takut. Murong Tian menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan sebuah istana kuno di gunung belakang Sekte Taiksu. Istana kuno di depannya dipenuhi dengan perubahan waktu. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun keberadaannya. Kata-kata, Pavilion Grid Void, tergantung di sana. Pavilion Grid Void menyimpan tablet leluhur dari Master Sekte Sekte Taiksu. Itu adalah tanah suci dari Sekte Taiksu. Selain Master Sekte, tidak ada yang diizinkan mendekatinya. Selain itu, Pavilion Grid Void dilindungi oleh penghalang yang kuat. Tidak lama kemudian, Penatua Diakon datang dengan membawa Batu Roh Taiksu dan menyerahkannya kepada Murong Tian. Batu Roh Taiksu memancarkan cahaya biru redup. Itu adalah permata khusus yang khusus digunakan untuk membuka Grid Void Barrier. Suara mendesing. Murong Tian melambaikan tangannya, dan Batu Roh Taiksu terbang keluar. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke dalam penghalang di permukaan Pavilion Grid Void. Lapisan cahaya biru beriak, dan sebuah lubang terbuka di penghalang. Tunggu aku di luar. Aku akan masuk sendiri, perintah Murong Tian. Sosoknya telah bergegas menuju penghalang dan memasuki Pavilion kekosongan besar. Apa yang Tuan Muda Sekte coba lakukan? Penatua Diakon sangat cemas, tetapi dia tidak berani menghentikannya. Saat Murong Tian memasuki Pavilion kekosongan besar, penghalang di permukaan telah pulih. Di Pavilion Grid Void, Murong Tian muncul dalam sekejap. Ada lebih dari selusin tablet leluhur yang ditempatkan di Pavilion Grid Void. Ini semua adalah master sekte dari Sekte Taiksu. Jika saya ingin menguasai sembilan provinsi, kekuatan nenek moyang sangat diperlukan, pikir Murong Tian dalam hati. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Leluhur, Sekte Taiksu akan segera dihancurkan. Jika kalian tidak tega melihat Sekte Taiksu menghilang dari benua ini, mohon berikan kekuatan kalian kepadaku. Aku akan melindungi Sekte Taiksu, kata Murong Tian dengan jujur sambil berkata. Melihat tablet leluhur. Begitu Murong Tian selesai berbicara, tablet leluhur tiba-tiba bersinar dengan berbagai warna. Gelombang kekuatan yang agung dan menakutkan mulai menyebar. Merasakan kekuatan yang menakutkan, Murong Tian sangat gembira. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengaktifkan Yuan sejatinya, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan leluhur. Meskipun kekuatan ini hanya berada di sekitar tahap asal langit tingkat pertama, jika saya menyerap dan menyempurnakan semuanya, itu akan cukup bagi saya untuk menembus tahap asal langit tingkat kelima. Pada saat itu, mendominasi sembilan provinsi akan menjadi sebuah sepotong kue. Murong Tian sangat bersemangat. Tujuan kembalinya Murong Tian kali ini jelas bukan untuk Sekte Taiksu. Itu untuk dirinya sendiri, untuk kekuatan esensi darah nenek moyang Sekte Taiksu. Hanya dalam beberapa menit, kekuatan tablet leluhur diserap sepenuhnya oleh Murong Tian. Hah! Murong Tian tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya, tablet leluhur itu menjadi debu. Feng Wuchen sendiri yang bisa menghancurkan Sekte Taiksu. Siapa yang akan melindungi Sekte lemah seperti itu? Lelucon yang luar biasa. Terlebih lagi, saya bahkan bukan anggota Sekte Taiksu sekarang. Namun, saya harus berterima kasih atas kekuatan Anda. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Feng Wuchen dan membalaskan dendam Sekte Taiksu. Murong Tian mencibir dengan jijik. Berbicara tentang Feng Wuchen, Murong Tian tidak bisa tidak memikirkan Pagoda Sembilan Kosmos Feng Wuchen. Dia belum melihat kekuatan Pagoda Sembilan Kosmos. Namun, setelah mendengar penjelasan dari Penatua Diakon, dia ingin mencobanya. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Mata Murong Tian menyipit saat keserakahan muncul di matanya. Dia mencibir, Karena Feng Wuchen memiliki artefak surgawi inferior yang begitu kuat, aku akan mengambilnya kembali untuk berjaga-jaga. Dengan Pagoda Sembilan Kosmos, bahkan jika dia menghadapi musuh yang lebih kuat, Murong Tian tidak akan terkalahkan dalam menghadapi kekuatan penindasan yang sombong. Murong Tian berlari keluar dari istana dan mengembalikan Batu Roh Taiksu kepada Penatua Diakon. Dia tersenyum dan berkata, Saya telah memberikan penghormatan kepada leluhur. Jaga Batu Roh, Penatua Diakon. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Dengan itu, sebelum Penatua Diakon bisa mengatakan apapun, Murong Tian sudah menghilang dalam sekejap. Ada apa dengan kekuatan yang terpancar dari tubuh pemimpin muda sekte? Penatua Diakon bingung. Setelah beberapa saat, dia sepertinya telah menebak sesuatu, dan wajah lamanya tiba-tiba berubah. Penatua Diakon gemetar dan berkata dengan panik, Mungkinkah? Mungkinkah pemimpin sekte muda telah menyerap kekuatan esensi darah para leluhur? Setelah menyerap lebih dari sepuluh aliran esensi darah, meskipun Murong Tian berada di tahap keempat tahap asal surgawi, masih sulit baginya untuk menanggungnya. Dia harus menemukan tempat yang aman untuk memurnikan dan menyerap kekuatan tersebut. 245 Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Kaisar Merah dan Wuking telah kembali ke kota Hushuang dari sembilan benua. Setelah lima hari penyelidikan, mereka mengetahui keberadaan Feng Zheng Xiong. Tuan Pavilion, kami mengetahui bahwa kepala keluarga Feng ada di lembah pemakaman. Kaisar Merah melaporkan dengan hormat. Lembah pemakaman, Feng Wuchen menyipitkan matanya, aura pembunuh yang sangat mengerikan melintas di matanya. Tentu saja, aku bahkan menyelinap ke lembah pemakaman. Kepala keluarga Feng selamat dan sehat. Dia baru saja dikurung di ruang bawah tanah. Jawab Duan Wuking. Mendengar ini, Xiao Qingqing akhirnya santai dan menangis bahagia. Setelah menerima informasi akurat Feng Zheng Xiong, seluruh keluarga Feng menghela nafas lega. Bagaimana kekuatan lembah pemakaman? Feng Wuchen bertanya. Sangat menakutkan. Empat ahli tahap asal langit. Aura Master Lembah bahkan lebih kuat daripada aura Master Pavilion. Saya khawatir dia berada di tahap asal langit tingkat kelima. Saya tidak yakin tentang detailnya. Kaisar Merah melaporkan. Panggung asal langit tingkat kelima. Keluarga Feng sangat ketakutan. Seberapa mengerikankah hal itu? Liu Qingyang berkata dengan suara gemetar, lembah pemakaman terlalu menakutkan. Bagaimana kita akan menyelamatkannya? Apakah kita benar-benar akan menyerahkan pagoda sembilan kosmos? Tingkat ketiga dari tahap asal langit, Murong Tianlai sudah mampu menekan dua kerajaan besar, apalagi ahli tahap asal langit tingkat kelima. Feng Qianyang mengerutkan kening dan berkata, mereka memang cukup kuat untuk menghancurkan kerajaan. Tidak akan mudah untuk menyelamatkan kepala keluarga. Jika tidak ada cara lain, saya khawatir kita hanya bisa menyerahkan pagoda sembilan kosmos. Selama kita bisa menyelamatkan ayahku, aku tidak keberatan menyerahkan pagoda sembilan kosmos kepada mereka untuk saat ini. Saya akan mengambilnya kembali di masa depan. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Lembah pemakaman terlalu kuat, tidak mungkin untuk melawan mereka secara langsung. Feng Wu Chen tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tentu saja, Feng Wu Chen tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya untuk saat ini. Bagaimana jika mereka membunuh kita? Kita tidak hanya akan kehilangan nyawa, harta kita juga akan dirampas. Duan Wu Qing mengerutkan kening dan bertanya. Kata-kata Duan Wu Qing masuk akal. Jika lembah pemakaman mendapatkan pagoda sembilan kosmos, mereka akan mampu membunuh Feng Wu Chen. Setidaknya, mereka tidak akan membiarkan berita tentang pagoda kosmos sembilan kali lipat. Pagoda pof kosmos sembilan kali lipat. Itulah satu-satunya cara. Feng Wu Chen mengangguk. Feng Wu Chen tidak yakin dia bisa melawan lembah roh terkubur. Feng Wu Chen baru saja menstabilkan budidayanya di tahap asal langit tingkat pertama. Kekuatan tempur sejatinya hanya bisa menangani seorang kultifator di tahap asal langit tingkat ketiga. Adapun seorang kultifator di tahap asal langit tingkat keempat, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultifator di tingkat kelima. Secara keseluruhan, Feng Zheng Qiong masih hidup. Itu adalah hal yang baik untuk klan Feng. Ngaunya, Tuan Muda Ketiga, Xiao Qing Shan ada di sini lagi. Saat ini, seorang penjaga memasuki aula dan melaporkan. Xiao Qing Shan, Feng Wu Chen sedikit mengernyit, dan kemarahan yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Xiao. Dia sakit kepala karena Feng Zheng Qiong, tetapi Xiao Qing Shan harus datang saat ini. Xiao Qing Shan berjalan ke aula. Dia masih terlihat sombong, tapi rasa jijik di matanya berkurang. Sejak dia mengetahui identitas Feng Wu Chen, Xiao Qing Shan hampir ketakutan setengah mati. Ketika dia mengirimkan berita itu kembali, klan Xiao terkejut. Pemurni senjata tingkat 5 dan alkemis tingkat 4. Kedua identitas ini sudah cukup untuk membuat klan Xiao merasa rendah diri. Klan Feng saat ini bukanlah klan Feng di masa lalu. Sambil melirik Xiao Qing Shan, Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika tidak, pergilah. Melihat ekspresi Feng Wu Chen, Xiao Qing Shan tersenyum, apa? Apakah klan Feng tidak menyambutku? Jika kamu memiliki kesadaran diri, keluarlah dari sini. Liu Qing yang berteriak dingin tanpa sedikitpun kesopanan. Xiao Qing Shan menahan amarahnya dan mencibir, Feng Wu Chen, aku tahu kamu sangat mampu sekarang. Jika kamu bukan seorang pemurni senjata, maka kamu adalah seorang alkemis. Banyak orang di sembilan provinsi telah mendengar tentang kemampuan penciptaan artefak, tapi ada juga banyak orang yang ingin membunuhmu. Apakah kamu sudah selesai? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Xiao Qing Shan mengabaikan Feng Wu Chen. Dia memandang Xiao Qing Qing dan berkata, Qing Qing, kamu belum lupa, kan? 20 hari lagi, ini akan menjadi ulang tahun ayah yang ke-70. Ayah berkata bahwa karena pencapaian Feng Wu Chen, dia akan mengampuni dosa-dosamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu masih menjadi anggota klan Xiao. Saya harap Anda dapat kembali dan merayakan ulang tahun ayah. Maaf, haha, Feng Wu Chen tidak bisa menahan tawa. Ia berkata dengan dingin, lelucon yang luar biasa. Menurut tuan-tua klan Xiao, siapa dia? Mengusirnya sesuka hatinya, memaafkannya sesuka hatinya. Menurutmu ibuku itu apa? Karena pencapaian saya, apa hubungan pencapaianku dengan klan Xiao Mu? Bukan gilirannya mengkritik klan Feng, dan dia tidak memiliki kualifikasi. Jika dia ingin merayakan ulang tahunnya, rayakanlah sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Fengku. Semakin banyak Feng Wu Chen berbicara, dia menjadi semakin marah. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar tak terkendali. Aura yang mendominasi membuat Xiao Qing Shan ketakutan. Anda, kata-kata Feng Wu Chen berdarah dingin dan kejam. Xiao Qing Shan sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata dengan marah, Feng Wu Chen, jangan lupa bahwa dia adalah kakekmu. Kakek, Xiao Qing Shan, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Sekarang Anda berbicara tentang kekerabatan dengan saya. Wajah Feng Wu Chen penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Dia memandang Liu Qingyang dan bertanya, King Yang, apakah kakekmu tidak mengunjungimu selama delapan belas tahun? Bukankah dia bertanya tentangmu selama delapan belas tahun? Apakah dia sepenuhnya memperlakukan Anda seolah-olah Anda tidak ada? Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, mata Xiao Qing Qing berkaca-kaca. Liu Qingyang mencibir dan berkata, kakek saya memperlakukan saya lebih baik daripada ayah saya. Belum lagi delapan belas tahun, dia datang menemui saya setiap hari dan mendukung saya dalam segala hal. Xiao Qing Shan, kamu mendengar semuanya. Feng Wu Chen mencibir dan berkata, saya, Feng Wu Chen, tidak memiliki kakek. Hanya ayah dan ibu. Kembalilah dan beritahu hal lama itu bahwa ibuku tidak membutuhkan pengampunannya. Ibuku adalah anggota klan Feng, bukan klan Xiao. Jangan berpikir bahwa klan Xiao mu luar biasa. Setelah jeda, Feng Wu Chen berkata lagi, juga, kembalilah dan tanyakan padanya apa yang telah dia lakukan selama ini. Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah? Jika bukan karena ibuku, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke klan Feng. Bagus. Sangat bagus. Feng Wu Chen. Jangan berpikir bahwa anda luar biasa hanya karena anda memiliki beberapa prestasi. Izinkan saya memberitahu anda, belum lagi klan Feng anda, bahkan kekaisaran Yan Huo, klan Xiao tidak menaruh perhatian pada mereka. Xiao Qing Shan sangat marah hingga urat di wajahnya menonjol. Wajah Xiao Qing Shan sangat muram. Dia awalnya mengira klan Xiao akan menundukkan mukanya dan menggerakkan Feng Wu Chen, tapi dia tidak menyangka Feng Wu Chen begitu tidak berterima kasih dan tidak menganggap serius klan Xiao sama sekali. Itu urusan klan Xiao Mu, itu tidak ada hubungannya dengan klan Fengku. Tidak peduli seberapa kuat klan Xiao Mu, itu tidak ada hubungannya denganku. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, tapi aku bisa memberitahumu, klan Feng cepat atau lambat akan melampaui klan Xiao Mu. Feng Wu Chen memiliki ingatan dan pengalaman Dewa Naga Jahat. Selama Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Membual yang tidak tahu malu. Xiao Qing Shan sangat marah hingga paru-parunya akan meledak, tetapi itu juga membuat dia melihat arogansi dan arogansi Feng Wu Chen. Sebelum Xiao Qing Shan datang ke klan Feng, dia sangat arogan dan tidak menganggap serius klan Feng sama sekali. Dan setelah mengetahui identitas Feng Wu Chen, dia tiba-tiba berkata bahwa dia akan memaafkan kejahatan Xiao Qing Qing dan memulihkan status Xiao Qing Qing di klan Xiao. Jika dia ingin memaafkan Xiao Qing Qing, mengapa dia tidak melakukannya lebih awal? Kenapa dia harus memaafkannya saat ini? Selama seseorang tidak bodoh, dia akan bisa menebak niat klan Xiao. Feng Wu Chen kini telah mencapai prestasi yang sangat tinggi di bidang penempaan artefak dan alkimia. Tidak peduli seberapa kuat klan Xiao, apakah mereka memiliki master penempa artefak kelas 5? Apakah mereka memiliki alkemis kelas 4 muda? Tidak, klan Xiao tidak melakukannya. Sekarang klan Xiao tiba-tiba ingin memaafkan Xiao Qing Qing, bagaimana mungkin Feng Wu Chen tidak mengetahui niat klan Xiao? Tidakkah menurutmu sudah terlambat bagi klan Xiao untuk meringankan hubungan saat ini? Jika Wu Chen tidak memiliki pencapaian hari ini, saya khawatir kalian tidak akan pernah bisa meringankan hubungan. Feng Qianyang bertanya dengan dingin. Qing Qing, klan Xiao memberimu kesempatan, jangan berterima kasih. Xiao Qing San memelototi Xiao Qing Qing. Peluang, ibuku tidak membutuhkan kesempatan klan Xiao. Apa bagusnya klan Xiao, kembali dan diintimidasi, atau kembali dan bekerja untuk kalian? Feng Wu Chen menjadi semakin menghina. Semakin klan Xiao bertindak begitu tinggi dan perkasa, semakin Feng Wu Chen membenci mereka. Saudaraku, kembalilah. Sebagai putrinya, aku pasti akan pergi ke pesta ulang tahun ayah, tapi aku akan pergi sebagai anggota klan Feng, bukan klan Xiao, kata Xiao Qing Qing dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Xiao Qing Qing diusir dari klan Xiao saat itu, dan klan Xiao memutuskan hubungan dengannya. Selama delapan belas tahun, mereka tidak menanyakan permasalahannya. Ukulan yang diterimanya terlalu besar. Kata-kata Xiao Qing Qing berarti dia menolak pengampunan klan Xiao. Melihat sosok Xiao Qing Qing yang pergi, Feng Wu Chen merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa ini bukanlah hasil yang diinginkan Xiao Qing Qing, tetapi Feng Wu Chen harus meminta begitu banyak. Jika tidak, klan Xiao akan selamanya menginjak kepala klan Feng, membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala. Xiao Qing Shan, kembalilah dan beritahu Xiao Tian Chen untuk tidak mengganggu ibuku lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Feng Wu Chen menatap tajam ke arah Xiao Qing Shan dan berkata dengan dingin. Xiao Qing Qing sudah khawatir dan gelisah dengan masalah Feng Zheng Qiong. Setelah mengetahui keberadaan Feng Zheng Qiong dengan susah payah, Xiao Qing Shan datang untuk menambahkan garam ke dalam api. Huff! Klan Xiao kita tidak akan ada. Tunggu saja kematianmu. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Xiao Qing Qing berkata dengan galak. Dia memelototi Feng Wu Chen dan pergi dengan marah. Setelah mengambil beberapa langkah, Xiao Qing Shan menambahkan dengan dingin, Saya lupa memberitahu Anda bahwa Tuan Muda Sekte Taeksu, Murong Tian, adalah cucu dari kepala keluarga klan Namong. Klan Huang Fu telah menerima bantuan dari sekolah Xiao Wang. Saya ingin melihat bagaimana klan Feng kecilmu akan berjuang sebelum mati. Feng Wu Chen menjawab tanpa ragu-ragu, Kalau begitu buka matamu dan lihat bagaimana aku menginjak-injaknya. Murong Tian adalah cucu dari kepala keluarga klan Namong. Klan Namong adalah salah satu dari lima kekuatan besar di sembilan negara. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Ekspresi Feng Qianyang menjadi sangat jelek. Sekarang klan Feng harus menghadapi tiga kekuatan besar di sembilan negara, Lembah Pemakaman, klan Namong, dan sekolah Xiao Wang. Mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bahkan jika klan Feng memiliki kerajaan Pairofire di belakang mereka, itu tidak ada gunanya. Salah satu dari tiga kekuatan besar ini memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan kekaisaran Pairofire. 246 Di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos, Feng Wu Chen sedang memahami seni pedang penghancur jiwa. Ling Xiao Xiao sedang berkultivasi di sampingnya, jadi keduanya tidak saling mempengaruhi. Feng Wu Chen baru saja menerobos ke tahap asal surga. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan bertarungnya, dia hanya bisa mengandalkan pemahaman esensi seni pedang penghancur jiwa. Feng Wu Chen masih jauh dari menerobos ke tahap asal surga tingkat kedua. Tidak mungkin dia melakukannya dalam waktu singkat. Feng Wu Chen memahaminya sambil menunggu Ling Xiao Xiao menerobos ke tahap asal surga. Kemudian, dia akan segera bergegas menuju lembah pemakaman di sembilan negara. Ancaman terbesar Feng Wu Chen saat ini adalah Murong Tian. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Feng Wu Chen tidak terlalu percaya diri menghadapi Murong Tian. Seni pedang penghancur jiwa adalah kartu truf terkuat Feng Wu Chen. Semakin dalam dia memahaminya, akan semakin kuat. Feng Wu Chen berencana menggunakannya untuk menghadapi Murong Tian. Keluarga Xiao di sembilan negara Ketika Xiao Qing Shan kembali ke keluarga Xiao, dia sudah melaporkan semuanya kepada kepala keluarga, Xiao Tian Chen. Kesombongan Feng Wu Chen telah membuat mereka marah. Menolak pengampunan. Huff, apakah bocah ini benar-benar berpikir dia mampu? Beraninya dia meremehkan keluarga Xiao. Seorang penatua berkata dengan marah. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Tanpa bantuan keluarga Xiao, aku akan lihat bagaimana dia mati. Kata penatua lainnya dengan marah. Melihat ekspresi Xiao Tian Chen, Xiao Qing Shan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ayah, ayah tidak tahu betapa arogannya Feng Wu Chen. Dia bahkan mengatakan bahwa kamu tidak pantas menjadi kakeknya. Penting. Ekspresi Xiao Tian Chen menjadi gelap. Dia bertanya dengan marah, dia benar-benar mengatakan itu. Bagaimana bisa itu palsu? Bocah ini mengira dia punya kemampuan. Dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Xiao. Xiao Qing Shan mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Ayah, menurutku sebaiknya kita singkirkan saja bocah nakal itu untuk mencegah dia membalas dendam pada keluarga Xiao. Tidak, tetua pertama langsung keberatan. Huff, anak baik Qing Qing, kepala keluarga, Xiao Tian Chen, berkata dengan marah, wajahnya sangat jelek. Sungguh tidak tahu malu. Jika bukan karena Feng Wu Chen menjadi pandai besi dan alkemis, kita bahkan tidak akan peduli padanya. Salah satu petinggi berkata dengan nada menghina. Xiao Tian Chen mendengus marah. Itu bukan kesalahan Pak Tua. Itu salah Qing Qing. Dia tidak mendengarkan nasihat Pak Tua dan bersikeras untuk mengikuti Feng Seng Kiong. Nama Feng Wu Chen telah tersebar ke seluruh sembilan negara. Kepala keluarga seharusnya tahu betul apa artinya menjadi pandai besi kelas lima. Terlebih lagi, dia adalah seorang alkemis kelas empat. Tidak ada orang jenius seperti dia di sembilan negara. Jika kita berselisih dengan Feng Wu Chen, itu akan sangat merugikan keluarga Xiao, kata tetua dengan sungguh-sungguh. Pada titik ini, dia melirik Xiao Qing Shan dan memarahi, Qing Shan, kamu terlalu gegabuh. Feng Wu Chen masih muda dan berdarah panas. Dia bisa menerima bujukan tetapi tidak bisa memaksa. Sekarang, kamu bukan hanya gagal memperbaiki hubunganmu, kamu memperburuknya. Aku, Xiao Qing Shan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani membalasnya. Dia merasa sangat sedih. Tetua pertama, apakah kamu ingin keluarga Xiao tunduk pada mereka? Kata seorang tetua dengan marah. Membungku. Sang tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya kau tidak mengetahui status tinggi seorang pandai besi kelas lima. Terlebih lagi, dia adalah seorang pandai besi kelas lima. Keluarga Feng saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jangan meremehkan kekuatan pandai besi kelas lima. Status Feng Wu Chen bahkan lebih tinggi daripada keluarga Xiao kita. Mendengar ini, anggota keluarga Xiao terdiam. Mereka tahu betul betapa mengerikannya status pandai besi kelas lima. Justru karena mereka mengetahui status luar biasa dari pandai besi kelas lima, keluarga Xiao memutuskan untuk memaafkan Xiao Qing Qing demi memperbaiki hubungan antara kedua keluarga. Namun, keluarga Xiao telah meremehkan tulang punggung Feng Wu Chen. Saya khawatir meskipun kita sujud, Feng Wu Chen mungkin tidak berguna bagi kita, kata Xiao Tian Chen dengan suara yang dalam. Xiao Tian Chen berkata dengan suara rendah. Dia memiliki cucu yang menakutkan. Siapa yang tahu kalau Xiao Tian Chen menyesal tidak mengenalinya? Siapa yang mengira bahwa seorang jenius yang menakutkan akan lahir di keluarga Feng yang kecil? Siapa yang mengira tuan muda ketiga keluarga Feng akan terbang ke langit dan menjadi eksistensi terkuat di empat kerajaan besar? Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, Ling Xiao Xiao terbangun dari kultifasinya dan dengan lancar menerobos ke tahap asal langit tingkat pertama. Setengah bulan telah berlalu di dunia luar, Ling Xiao Xiao telah berkultifasi di pagoda sembilan kosmos tingkat ketujuh selama sebulan. Dia punya cukup waktu untuk menerobos. Fiu! Saya akhirnya berhasil menerobos. Ling Xiao Xiao menghirup udara keruh dan tersenyum bahagia. Aura menakutkannya melonjak dengan ganas, kuat dan agung. Feng Wu Chen, yang berada di sampingnya, tersenyum bahagia. Dengan dasar yang kokoh, wajar saja jika kamu bisa menerobos. Dengan bakat mengerikan yang dimiliki Ling Xiao Xiao, menerobos ke tahap asal langit adalah hal yang mudah. Aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Ling Xiao Xiao benar-benar menakutkan. Ling Xiao tersenyum bahagia. Ini semua berkat pagoda saudara Feng dan banyak harta karun lainnya. Sekarang kita punya waktu, mari konsolidasikan tahap asal langit. Feng Wu Chen melanjutkan sambil tersenyum. Wow, pedang ki yang sangat kuat. Sepertinya pemahaman saudara Feng tentang seni pedang pemadam jiwa semakin dalam. Ling Xiao Xiao memuji sambil menatap Feng Wu Chen dengan matanya yang indah. Senyuman manis muncul di wajah cantiknya. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum. Aku seharusnya benar-benar memahami jurus pertama seni pedang pemadam jiwa. Butuh banyak waktu, tapi kekuatannya telah meningkat setidaknya dua kali lipat. Mata Feng Wu Chen dipenuhi keyakinan. Setelah memahami jurus pertama seni pedang pemadam jiwa, dia memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi Murong Tian. Meski kekuatannya tidak sekuat milik Murong Tian, kekuatan seni pedang ini pasti bisa menekan Murong Tian. Xiao Xiao, cepatlah, kita akan pergi ke sembilan negara dalam tiga hari. Feng Wu Chen melanjutkan. Ling Xiao Xiao menjulurkan lidah merah mudanya dan tersenyum. Kemanapun saudara Feng pergi, Xiao Xiao akan mengikuti. Ling Xiao Xiao mendapat perlindungan dari penghalang yang menakutkan, jadi dia tidak takut pergi kemanapun. Hanya tinggal lima hari lagi hingga ulang tahun ke-70 Xiao Tian Chen. Tiga hari kemudian, Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao, dan Xiao Qing Qing akan berangkat ke sembilan negara bersama-sama. Hanya tinggal dua hari lagi hingga ulang tahun ke-70 Xiao Tian Chen. Dengan kecepatan Feng Wu Chen, dua hari sudah cukup. Feng Wu Chen khawatir Xiao Qing Qing akan pergi ke keluarga Xiao sendirian. Awalnya dia tidak ingin pergi, tapi sekarang dia harus melakukannya. Dia tidak bisa membiarkan ibunya diganggu oleh orang lain, bukan? Adapun Liu Qingyang dan yang lainnya, mereka tinggal di keluarga Feng untuk berkultivasi. Selama mereka punya waktu, mereka harus memanfaatkan setiap detik untuk berkultivasi. Dalam menghadapi krisis seperti ini, meningkatkan budidaya mereka adalah hal yang paling penting. Kali ini, mereka akan menghadapi kekuatan besar dari sembilan negara. Mereka sangat kuat, dan masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan sekte Taiksu. Bagi Feng Wu Chen, sembilan negara bagaikan kolam naga dan sarang harimau. Ada kemungkinan besar kematian. Sekalipun itu adalah kolam naga dan sarang harimau, Feng Wu Chen harus pergi. Feng Wu Chen dan yang lainnya hanya membutuhkan setengah hari untuk tiba di sembilan negara. Feng Wu Chen masih belum familiar dengan sembilan negara. Ini adalah pertama kalinya dia ke sini. Sembilan negara adalah langkah pertama Feng Wu Chen memasuki benua ini. Karena ini adalah langkah pertama, Feng Wu Chen sama sekali tidak bisa mundur dari langkah ini. Dengan Ling Xiao Xiao memimpin, Feng Wu Chen dan yang lainnya tiba di sebuah restoran di kota Tian Feng, kota yang paling dekat dengan keluarga Xiao. Xiao Qing Qing sudah tidak pergi ke sembilan negara selama lebih dari sepuluh tahun, tapi dia masih familiar dengan tempat itu. Begitu mereka memasuki restoran, Feng Wu Chen dan yang lainnya menarik perhatian orang-orang di restoran tersebut. Kecantikan Ling Xiao Xiao menarik perhatian banyak pria. Anda telah mendengar, Kekaisaran Pai Rovi Re telah menghasilkan penyuling senjata kelas 5 yang dapat mencapai persenjataan dengan pikiran. Terlebih lagi, dia masih sangat muda dan merupakan jenderal besar kerajaan Pai Rovi Re. Itu benar, itu benar. Saya juga mendengar bahwa dia adalah jenius nomor satu di kerajaan Pai Rovi Re. Namanya Feng Wu Chen, dan ku dengar dia baru berusia 18 tahun-tahun ini. Berita ini baru saja menyebar ke sembilan negara, dan banyak ahli bergegas ke Kekaisaran Pai Rovi Re untuk meminta bantuannya dalam menyempurnakan senjata. Dia sekarang adalah eksistensi terkuat di empat kerajaan besar. Dia tidak kalah dengan para jenius dari sembilan negara. Di restoran, Feng Wu Chen dan yang lainnya baru saja duduk ketika mereka mendengar orang-orang di meja sebelah mereka membicarakan tentang Feng Wu Chen. Saudara Feng, ketenaranmu telah menyebar ke sembilan negara. Ling Xiao Xiao menutup mulutnya dan tertawa pelan. Xiao Qing Qing tersenyum dan berkata, keributan besar di empat kerajaan besar, tentu saja tidak bisa disembunyikan. Wajar jika keributan itu menyebar ke sembilan negara. Siapa yang meminta cener kita begitu kuat? Feng Wu Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Jika orang-orang itu tahu bahwa Feng Wu Chen sedang duduk di meja di sebelah mereka, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Setelah makan dan minum, seorang pria masuk ke restoran dan langsung menuju meja Feng Wu Chen. Orang yang datang tidak lain adalah He Mo. Sehubungan dengan penampilan He Mo, Feng Wu Chen sama sekali tidak terkejut. He Mo tersenyum dan berkata, Feng Wu Chen, menurutku kamu tidak akan berani datang ke sembilan negara. Melirik He Mo, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, mengapa saya tidak berani? He Mo mencibir dan berkata, aku dengar banyak orang di sembilan negara ingin membunuhmu. Banyak orang, beritahu aku tentang itu. Feng Wu Chen tertarik. Dia juga mendengar ini dari Xiao Qing Shan. Saya tidak tahu tentang itu. He Mo tersenyum dan berkata, ayo pergi, ikuti aku ke lembah pemakaman. Penguasa lembah sedang menunggumu. Waktunya tepat. Besok, penguasa lembah akan pergi ke klan Xiao untuk merayakannya. Kebetulan sekali, kami juga akan pergi ke klan Xiao untuk merayakannya. Karena itu masalahnya, kami akan menunggu dua hari lagi. Tuan lembahmu tidak boleh terburu-buru. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Feng Wu Chen, jangan main-main. Ini adalah sembilan negara, bukan kekaisaran Inferno. Jangan lupa bahwa ayahmu ada di tangan kami. He Mo berteriak dengan suara rendah. Bang. Feng Wu Chen tidak berkata apa-apa dan dengan cepat meraih leher He Mo. Dengan keras, dia menekan He Mo ke atas meja, menakuti semua orang di restoran dan menarik perhatian semua orang. Jika kamu berani mengancamku lagi, apakah kamu yakin aku akan membunuhmu sekarang? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Jika kamu berani mengancamku, penguasa lembah tidak akan membiarkanmu pergi. He Mo yang ketakutan berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka Feng Wu Chen berani menjadi sombong di sembilan negara. Oh, apakah begitu? Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang juga. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia mencengkram leher He Mo dan melemparkannya keluar dari restoran seperti sedang membuang sampah. 247. Restoran itu sunyi senyap, tatapan kaget dan sedikit linglung tertuju pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dengan santai melemparkannya, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan pemuda ini sungguh menakutkan. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Orang itu sepertinya berasal dari lembah pemakaman. Anak ini punya nyali. Restoran yang sepi itu tiba-tiba menjadi keriuhan. Di luar restoran, menarik banyak petani untuk menonton. Mereka sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Feng Wu Chen meletakkan koin emas di atas meja, lalu keluar dari restoran dan berjalan menuju He Mo. Kekuatan Feng Wu Chen sangat kuat. Dengan ayunan tangannya, dia melemparkan He Mo dari jalan restoran ke jalan lain, menghancurkan empat bangunan dalam prosesnya. Kepala He Mo patah dan berdarah. Tubuhnya terluka parah, tapi dia tidak mati. Namun, dia tidak bisa bangun. Saat berada di klan Feng, Feng Wu Chen tidak berani menyentuhnya. He Mo tidak menyangka bahwa setelah Feng Wu Chen datang ke sembilan provinsi, dia tidak hanya menyentuhnya, dia bahkan berani membunuhnya. He Mo dari lembah pemakaman. Siapa yang begitu kejam? Siapa yang berani bahkan berani memukul seseorang dari lembah pemakaman? Melihat lintasan ini, dia terbang dari restoran. Tatapan semua orang mengikuti lintasan penerbangan HMO dan melihat kelompok tiga orang Feng Wu Chen berjalan mendekat. Tiga orang asing. Semua orang sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat kelompok tiga orang Feng Wu Chen sebelumnya. Saking asingnya, He Mo pasti terluka oleh mereka. Siapa di sembilan provinsi yang tidak tahu tentang lembah pemakaman? Siapa yang berani menyentuh He Mo? Meskipun budidaya He Mo hanya berada di tahap inti asal tingkat ketiga, He Mo cukup terkenal di sembilan provinsi. Dia juga memiliki status tertentu di lembah pemakaman. Tentu saja, itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena He Mo memiliki saudara lelaki alkemis, He Tian Xiong. He Tian Xiong adalah seorang alkemis kelas tiga, dan dia juga memiliki master alkemis kelas lima. Dengan lapisan hubungan ini, He Mo dapat melakukannya dengan baik. Tidak banyak orang di sembilan provinsi yang berani menyentuhnya. Feng Wu Chen dan dua lainnya berjalan mendekat, dan Xiu Zhe di sekitarnya mundur. Wajah pucat He Mo yang terluka parah sangatlah jahat. Dia memelototi Feng Wu Chen dan berkata, Tidak ada seorangpun di sembilan prefektur yang berani menyentuhku. Jika kamu berani membunuhku, aku jamin kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Feng Wu Chen tanpa ekspresi saat dia menatap He Mo dengan dingin. Tatapannya yang mengintimidasi membuat takut para pembudidaya di sekitarnya. Pria muda seperti itu sebenarnya memiliki tatapan yang menakutkan. Hanya karena kamu berasal dari Burial Fali. Feng Wu Chen bertanya dengan dingin, niat membunuhnya memenuhi udara. Aura pembunuh yang berat dan dingin membuat semua orang gemetar ketakutan. Mereka memandang Feng Wu Chen dengan lebih ketakutan. Dari mana asal pemuda ini, aura pembunuhnya sangat menakutkan. Mengetahui bahwa He Mo berasal dari lembah pemakaman, dia masih berani menyerangnya. Mungkinkah latar belakang pemuda ini bahkan lebih menakutkan daripada latar belakang He Mo? He Mo bingung. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu di sembilan prefektur? Bahkan para ahli dari vaksil lain harus bersikap hormat ketika mereka melihatnya. Namun, Feng Wu Chen bahkan tidak menatap matanya. Anak muda, jangan gegabuh. Kakak He Mo adalah alkemis kelas 3. Guru kakaknya adalah alkemis kelas 5. Tiba-tiba, seorang lelaki tua mengingatkan. Oh, Feng Wu Chen sedikit terkejut. Ia segera mencibir dan berkata, Begitu, pantas saja kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sembilan prefektur. Yang berani menyentuhmu. Jadi, kamu mendapat dukungan dari alkemis kelas 5. Bocah nakal, kamu berani menyerang kakak He Mo tanpa mengetahui situasinya. Menurutku kamu lelah hidup. Seorang pria tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Feng Wu Chen. Sepertinya dia ingin membantu He Mo. Kamu mendekati kematian. Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup setelah melukai saudara He Mo. Beberapa pria lain dengan budidaya yang kuat menonjol. Feng Wu Chen memandang keempat pria itu dengan dingin dan bertanya, Kamu ingin menghentikanku? He Mo mendapat dukungan dari alkemis kelas 5. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengikat He Mo, dan dia bahkan mungkin bisa memperoleh banyak manfaat di masa depan. Seorang alkemis kelas 5 memiliki status yang luar biasa. Siapa yang tidak ingin menjilatnya? Sama seperti yang Tian Xian dari Kekaisaran Inferno, alkemis kelas 5 yang dianugerahi gelar guru besar oleh Kekaisaran. Bunuh dia dan kamu akan diberi hadiah. He Mo yang marah berteriak dengan marah, seolah-olah dia sudah melupakan misi yang dia keluarkan kali ini. Misi He Mo adalah mengundang Feng Wu Chen ke lembah pemakaman. Namun, dia yang sudah marah sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Jangan khawatir, kakak He Mo. Dengan kami di sini, dia bisa melupakan tentang menyakitimu sedikitpun. Seorang pria tahap inti asal tingkat 8 mencibir dengan percaya diri. Namun ketika dia selesai berbicara, wajah pria itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia tiba-tiba melihat cetakan telapak tangan mengembang dengan cepat di depan matanya, dan telapak tangan yang berisi kekuatan kekerasan menghantam ke arahnya. Bang! Uh! Serangan Feng Wu Chen sangat ganas dan tanpa ampun. Seketika, telapak tangannya menghantam bagian atas kepala pria itu, dan dengan ledakan yang dahsyat, pria itu memuntahkan setegup darah dan mati di tempat. Mereka yang menghalangiku akan mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, langsung menakuti tiga orang lainnya hingga mereka lumpuh di tanah dengan wajah pucat. Para penggarap di sekitarnya tercengang, dan mata mereka dipenuhi teror. Seorang ahli tahap inti asal tingkat ke-8 sebenarnya langsung terbunuh oleh satu serangan telapak tangan dari pemuda di depan mereka. Hemo sangat ketakutan. Dia dengan paksa menahan luka berat dan rasa sakit yang hebat saat dia merangkak, ingin melarikan diri demi hidupnya. Selama Hemo bisa melarikan diri, maka dia akan memiliki kesempatan untuk kembali dan membalas dendam. Namun sayangnya, salah satu orang yang menonjol untuk membantu Hemo terbunuh, dan tiga lainnya sudah lama ketakutan. Yang lain sama sekali tidak berani bergerak. Membunuh seniman bela diri tahap inti asal tingkat 8 dengan satu serangan telapak tangan, kekuatan mengerikan seperti itu telah lama membuat semua orang ketakutan. Hemo memandang Feng Wuchen dengan ketakutan dan putus asa, dan menyesal telah mengancam Feng Wuchen. Kalau tidak, dia tidak akan sampai pada tujuan seperti itu. Suara mendesing. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba melintas dan menghalangi jalan Hemo. Kemunculan Feng Wuchen yang tiba-tiba membuat takut para penggarap di jalan hingga mereka mundur ketakutan, dan tidak ada yang berani mendekat. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Jangan, jangan bunuh aku. Melihat Feng Wuchen muncul dalam sekejap, Hemo berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan. Apakah kamu tidak mendapat dukungan dari alkemis kelas 5? Aku ingin membunuhmu sekarang, tapi kenapa aku tidak melihatnya keluar? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Meneguk. Hemo menelan ludahnya ketakutan, dan wajahnya pucat pasi. Feng, Feng Wuchen, aku tahu aku salah, tolong jangan bunuh aku. Hemo bersujud ketakutan dan memohon belas kasihan. Menghadapi aura kematian, ia telah menghancurkan garis pertahanan Hemo. Feng Wuchen merendahkan suaranya. Suaranya seolah-olah berasal dari dalam neraka, sedingin es dan menusuk tulang, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Aku tidak hanya akan membunuhmu, semua orang di lembah pemakaman yang menangkap ayahku harus mati. Suara mendesing. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, ledakan sonic tiba-tiba terdengar dari belakangnya, dan energi berwarna putih yang mengandung kekuatan luar biasa ditembakkan secara eksplosif. Bang. Feng Wuchen, yang menyadarinya, bahkan tidak berbalik ketika dia mengayunkan tangan kirinya ke belakang, dan suara ledakan terdengar saat dia dengan paksa menghancurkan energi berwarna putih itu. Nak, kamu punya kemampuan. Seringai bangga terdengar dari belakangnya. Orang yang datang adalah seorang pria muda yang mengenakan brokat cantik, memegang kipas riang di tangannya, dan berpenampilan seperti seorang sarjana. Tuan Muda Zhang, tatapan para penggarap di jalan menyapu. Pemuda itu adalah Tuan Muda Sulung Klan Zhang di kota Skywine, Zhang Bufan. Tingkat kultifasinya telah mencapai tahap inti asal tingkat ke-8, dan tingkat kultifasinya jauh lebih hebat daripada pemuda sebelumnya. Klan Zhang adalah klan besar di kota Skywine dengan sumber daya yang dalam dan kekuatan yang luar biasa. Zhang Bufan adalah seorang jenius dari Klan Zhang, seorang jenius dari kota Skywine, dan budidayanya telah mencapai tingkat ke-8 dari tahap inti asal sebelum usia 20 tahun. Tuan Muda Zhang, cepat selamatkan aku. Ketika dia melihat Zhang Bufan, He Mo tampak seperti baru saja melihat sedotan penyelamat, dan dia buru-buru berteriak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan acuh tak acuh, lalu langsung mengayunkan tinjunya ke dada He Mo. Desir. Zhang Bufan mengerutkan kening, lalu dia segera mendesak esensi sejatinya untuk mengeksekusi teknik gerakannya. Desir. Sebuah bayangan hitam muncul, dan dalam sekejap mata, dia telah menyelamatkan He Mo dari tinju Feng Wuchen. Kecepatannya sangat menakutkan, dan di bawah kultivasi yang sama, kecepatan Zhang Bufan benar-benar unggul. Jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu harus meminta izin Tuan Muda ini. Dari segi kecepatan, Tuan Muda ini masih sangat percaya diri, Zhang Bufan mencibir dengan arogan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, senyum arogannya tiba-tiba menegang. Kecepatanmu biasa saja, suara sedingin es Feng Wuchen tiba-tiba terdengar dari kiri Zhang Bufan. Bang. Uh. Sosok Feng Wuchen muncul dengan aneh, lalu tinjunya meledak ke dada He Mo, dan dengan ledakan yang dahsyat, kekuatan kekerasan menghantam He Mo hingga dia memuntahkan darah, dan sosoknya terlempar terbang dari tangan Feng Wuchen. Ledakan. 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 Di bawah kekuatan yang menakutkan, He Mo terbang seperti bola meriam, menghancurkan satu demi satu bangunan, dan menimbulkan awan debu yang besar. Ukulan Feng Wuchen tanpa ampun telah membunuh He Mo. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan banyak penggarap di jalan gemetar ketakutan, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zhang Bufan dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak percaya bahwa kecepatan Feng Wuchen begitu menakutkan, begitu menakutkan sehingga dia tidak dapat mendeteksinya. Zhang Bufan selama ini terkenal dengan kecepatannya, namun di hadapan Feng Wuchen, kecepatan yang sangat ia banggakan, sebenarnya kalah dengan Feng Wuchen. Zhang Bufan yang terkejut berdiri di tempat dengan pandangan kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Zhang Bufan tidak percaya bahwa pria yang lebih muda darinya, baik dalam hal kecepatan atau kekuatan, sebenarnya berada di atasnya. Dan yang membuat Zhang Bufan semakin terkejut adalah Feng Wuchen bahkan belum mengaktifkan esensi sejatinya. Apa budidaya pemuda di depannya ini? Apakah dia benar-benar menakutkan di usia yang begitu muda? Feng Wuchen melirik Zhang Bufan yang berada di sampingnya, dan berkata dengan dingin, jika kamu berniat ikut campur, aku tidak keberatan membunuhmu. Mendengar ini, Zhang Bufan yang terkejut mengerutkan kening, dan wajahnya berubah muram. Sebagai seorang jenius di keluarga Zhang, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Zhang Bufan sangat marah, dan kekuatan tiraninya meletus. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa mencobanya. Aku bahkan berani membunuh Hemo di lembah pemakaman, kenapa aku harus takut dengan keluarga Zhangmu? Feng Wuchen berkata dengan dingin tanpa rasa takut, dan aura pembunuh yang berat dan dingin menyebar. Karena dia telah membunuh Hemo, sudah ditakdirkan bahwa perjalanan ke sembilan prefektur ini tidak akan berjalan mulus. Feng Wuchen tidak takut mempermasalahkan hal ini. Jika dia benar-benar menjungkir balikan sembilan prefektur, siapa yang bisa melakukan apapun terhadap Feng Wuchen? Chen R. Xiao Qingqing buru-buru datang untuk menghentikan Feng Wuchen, dan berkata, Chen R. Lupakan saja. Saudara Feng, masih ada urusan penting yang harus kita selesaikan. Ling Xiao Xiao juga datang untuk menghentikannya. Ayo pergi. Feng Wuchen menarik auranya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Siapa kamu? Zhang Bufan bertanya dengan cemberut. Feng Wuchen tidak menjawab, dia juga tidak perlu menjawab. Dua ratus empat puluh delapan. Berita tentang Hemo dibunuh oleh seorang pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya dengan cepat menyebar dari kota Skywain. Pemuda misterius itu membunuh ahli tahap inti asal tingkat delapan dengan satu serangan telapak tangan dan membunuh Hemo dari tangan Tuan Muda Klansang. Kecepatan dan kekuatannya berada di atas Zhang Bufan. Berita itu mengejutkan Klansang. Semua orang di kota Skywain mengetahui kekuatan Zhang Bufan, dan dia adalah generasi muda yang jenius. Di antara generasi muda kota Skywain, tidak banyak yang bisa melawan Zhang Bufan. Bahkan di antara negara-negara besar, Zhang Bufan dapat dianggap sebagai salah satu tokoh teratas. Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan di atas Zhang Bufan? Berita itu sangat mengejutkan dan sulit dipercaya, dan Klansiao serta berbagai kekuatan besar dan kecil sangat terkejut. Di sembilan provinsi, sebenarnya ada seseorang yang berani membunuh adik Hetian Xiong. Kabar mengejutkan tersebut membuat semua orang tidak percaya, sekaligus sangat penasaran siapa yang punya nyali tersebut. Siapa di sembilan provinsi yang tidak mengenal Hetian Xiong? Alkemis jenius dari sembilan provinsi yang baru berusia sedikit di atas 30 tahun, dan pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan rendah. Gurunya adalah seorang alkemis kelas 5 yang mendominasi sembilan provinsi, dan dia dikenal sebagai alkemis ilahi di sembilan provinsi. Meskipun ada banyak alkemis di sembilan provinsi, hanya ada dua yang mampu berdiri bahu-membahu dengan alkemis ilahi. Kekuatan alkimia divine alkemis mungkin lebih tinggi dari Yangtian Xiong. Hetian Xiong adalah murid paling bangga dari sang alkemis ilahi. Bagaimana alkemis ilahi bisa berdiam diri ketika He Mo terbunuh? Di sisi lain, berita itu sampai ke telinga Hetian Xiong, menyebabkan dia sangat marah. Terlebih lagi, dia telah membawa sekelompok ahli ke kota Skywain. Dengan kekuatannya, banyak ahli yang sangat bersedia membantu. Setelah berita kematian He Mo sampai ke lembah pemakaman, para petinggi menjadi sangat marah. He Mo terbunuh tepat setelah dia membawa kembali berita bahwa Feng Wuchen telah tiba di sembilan provinsi. Itu pasti ulah Feng Wuchen. Seorang petinggi berkata dengan marah. Seorang tetua berkata dengan wajah muram, dengan ketenaran sang alkemis ilahi, tak seorang pun di sembilan prefektur akan berani menyentuh He Mo. Di satu sisi adalah alkemis ilahi, dan di sisi lain adalah lembah pemakaman. Bahkan negara-negara besar pun akan melakukannya. Tidak berani menyentuh He Mo. Selain Feng Wuchen, tidak ada orang lain. Membunuh He Mo tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah sang alkemis ilahi. Feng Wuchen pasti sudah mati. Mereka semua menduga bahwa Feng Wuchen lah yang membunuh para petinggi, tetapi mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen berani membunuh He Mo ketika Feng Zhengkyong ada di tangan mereka. Selain itu, He Mo memiliki divine alkemis yang menakutkan yang mendukungnya. Jika dia membuat marah sang alkemis ilahi, Feng Wuchen pasti akan mati. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan pagoda sembilan kosmos? Bukankah itu akan jatuh ke tangan alkemis ilahi? Seorang petinggi mengerutkan kening dan bertanya. Mereka menangkap Feng Zhengkyong untuk pagoda sembilan kosmos. Bagaimana harta karun itu bisa jatuh ke tangan orang lain? Fali Master mengerutkan kening dan memicinkan matanya. Niat membunuh yang kejam muncul di matanya saat dia berkata dengan dingin, jika dia berani membunuh He Mo, itu berarti dia percaya diri. Tunggu dia datang ke lembah pemakaman. Jika dia tidak bisa mendapatkan pagoda sembilan kosmos, maka dia akan membunuh Feng Zhengkyong. Karena bocah ini ingin menjadi kejam, maka kami akan bermain dengannya. Jika dia membunuh satu orang dari lembah pemakaman, maka aku akan memotong salah satu kaki Feng Zhengkyong. Kirimkan berita tersebut ke Feng Wuchen. Mari kita lihat berapa banyak orang dari lembah pemakaman yang dapat dibunuh Feng Wuchen. Aku akan pergi dan memotong salah satu kaki Feng Zhengkyong. Dengan begitu, kita bisa memberikan penjelasan kepada Divine Alchemist. Seorang petinggi berkata dengan kejam sambil mengepalkan tinjunya. Sang guru lembah berkata dengan dingin, Huff, Anda menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Pada saat yang sama, He Tianxiong membawa lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik ke kota Skywain. Melihat kematian tragis Hemo, He Tianxiong sangat marah hingga matanya merah dan dipenuhi niat membunuh. Siapa ini? He Tianxiong meraung, menakuti orang-orang di jalan dan menyebabkan mereka mundur ketakutan. Feng Wuchen dan dua orang lainnya telah meninggalkan kota Skywain. Mereka bukan dari kota Skywain. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Mereka telah meninggalkan kota. Seorang pria dan dua wanita teriak seseorang di jalan. Kejar mereka. He Tianxiong berteriak dengan marah. Selusin pembangkit tenaga listrik dengan cepat mengejar mereka. Kecepatan pembangkit tenaga listrik sangat mengejutkan. Dalam beberapa kedipan mata, mereka telah meninggalkan kota Skywain. Budidaya mereka berada di atas tingkat kelima tahap inti asal, dan yang terkuat berada di tingkat ke sembilan tahap inti asal. Seorang alkemis kelas tiga mampu mengikat begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Dapat dilihat bahwa kinerja He Tianxiong cukup baik di sembilan provinsi. Menyinggung He Tianxiong, pemuda itu kemungkinan besar sudah mati. Kemungkinan besar sudah mati. Saya pikir dia pasti sudah mati. Sang alkemis ilahi tidak akan tinggal diam. Dia benar-benar mendekati kematian. Omong-omong, kekuatan anak itu benar-benar menakutkan. Bahkan Patriark muda Sang bukanlah tandingannya. Setelah He Tianxiong pergi, orang-orang di jalan berdiskusi dengan penuh semangat. Feng Wuchen dan dua orang lainnya telah meninggalkan kota Skywain. Jika He Tianxiong mengejar mereka sekarang, dia tidak akan bisa menemukan mereka sama sekali. Pertama, dia tidak tahu siapa mereka. Kedua, dia belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Ketiga, dia tidak tahu kemana Feng Wuchen dan dua orang lainnya pergi. He Tianxiong sangat marah, dan paru-parunya hampir meledak. Besok adalah ulang tahun ke-70 kepala klan Xiao, dan He Tianxiong serta alkemis ilahi juga hadir dalam undangan tersebut. Mereka sudah tidak punya waktu untuk mengejar Feng Wuchen, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah untuk sementara. Untungnya, mereka tidak menemukannya. Jika tidak, He Tianxiong hanya akan mendekati kematian. Seorang alkemis kelas 3 dan selusin ahli tahap inti asal hanyalah semut di hadapan Feng Wuchen. Keesokan paginya, berbagai kekuatan dan penggarap nakal dari sembilan provinsi yang menerima undangan telah bergegas ke klan Xiao satu demi satu. Feng Wuchen dan dua lainnya juga sedang dalam perjalanan menuju klan Xiao. Karena belum kembali ke klan Xiao selama 18 tahun, suasana hati Xiao Qingqing sangat rumit saat ini. Ada kekhawatiran, kegembiraan, kesedihan, antisipasi, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Melihat suasana hati Xiao Qingqing yang rumit, Feng Wuchen berkata, Ibu, jangan khawatir. Saya masih di sini. Xiao Qingqing mengangguk, dan hatinya menjadi sangat tenang. Dengan adanya Feng Wuchen, dia juga merasa jauh lebih nyaman. Ibu, klan Xiao sangat tidak berperasaan. Kali ini, mereka datang ke klan Feng untuk meringankan hubungan karena identitasku sebagai pemurni senjata dan alkemis, kata Feng Wuchen. Xiao Qingqing mengangguk, dia juga memahami niat klan Xiao dengan sangat baik. Mereka menyukai pencapaian Feng Wuchen dalam penyempurnaan senjata dan alkimia. Ibu tahu, klan Xiao memang mengecewakanku. Di mata mereka, yang ada hanyalah keuntungannya, kata Xiao Qingqing. Rumah besar dan mewah milik klan Xiao sangat semarak. Para ahli ada di mana-mana. Keluarga Namong di sini untuk memberi selamat padamu. Di dalam rumah klan Xiao, seorang penjaga berteriak dengan keras. Kepala keluarga Namong dan Eselon atas lainnya menangkupkan tangan mereka dan memberi selamat kepada mereka. Kepala keluarga Namong, sesepuh, silakan masuk. Kepala klan Xiao, Xiao Tianchen, menyambut mereka dengan sopan dengan wajah penuh senyuman. Master lembah pemakaman dan ketiga tetua ada di sini untuk memberi selamat padamu. Master, pelindung, dan lima tetua sekte angin berkabut ada di sini untuk memberi selamat padamu. Master, pelindung, dan tiga tetua sekolah si Ewang ada di sini untuk memberi selamat padamu. Sang alkemis ilahi, He Tian Xiong di sini untuk memberi selamat padamu. Petik 2 titik titik petik 2. Kekuatan besar dan kecil dari sembilan prefektur tiba satu demi satu. Kemunculan para ahli kekuatan besar membuat banyak kultifator sangat bersemangat. Mereka semua melihat tokoh-tokoh besar dari sembilan prefektur dan para jenius dari kekuatan besar. Ada lusinan penggarap tahap asal langit tahap ketiga dan tahap keempat. Bahkan ada enam atau tujuh penggarap tahap kelima tahap asal langit. Di antara mereka, bahkan ada dua kultifator tahap ke enam langit asal. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Xiao Tian Chen dan Eselon atas klan Xiao menyambut mereka dengan sopan. Mereka semua tersenyum dan sangat bahagia. Hampir semua kekuatan besar dan ahli dari sembilan prefektur datang untuk merayakan ulang tahun ke-70 Xiao Tian Chen. Itu sudah cukup untuk menunjukkan status tinggi klan Xiao di sembilan prefektur. Terlalu banyak kultifator yang datang untuk memberi selamat padanya. Aula besar dan halaman klan Xiao dipenuhi orang. Kado ulang tahun saja sudah cukup membuat tangan kram. Saat Xiao Tian Chen dan Eselon atas klan Xiao dengan gembira menyambut para ahli kekuatan besar, teriakan penjaga membuat wajah Xiao Tian Chen dan Eselon atas berubah muram. Nyonya Feng dari klan Feng kekaisaran Yan Huo ada di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Teriakan penjaga itu membuat Xiao Tian Chen mengerutkan kening dan senyumnya menegang. Nyonya Feng dari kekaisaran Yan Huo, para ahli dari kekuatan besar bingung. Klan Xiao mengundang seseorang dari kekaisaran Yan Huo. Semua orang melihat ke arah gerbang klan Xiao dengan bingung. Pada saat itu, Xiao Qingqing masuk bersama Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao. Dia adalah putri kepala klan Xiao, Xiao Qingqing. Seorang tetua keluarga Nangong tiba-tiba berseru, tapi dia tidak yakin. Itu benar, dia memang gadis kecil dulu. Saya hampir tidak bisa mengenalinya. Kepala klan Xiao, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu memutuskan hubungan dengannya? Itu benar-benar Xiao Qingqing. Dia benar-benar kembali setelah pergi selama bertahun-tahun. Para ahli dari kekuatan besar memandang Xiao Qingqing dengan kaget. Mereka semua sangat terkejut. Halaman yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Qingqing mengucapkan selamat ulang tahun pada ayah. Xiao Qingqing memasuki halaman dan membungkuk. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao tetap diam. Feng Wu Chen hanya melirik para ahli yang hadir. Paling-paling, dia menatap Xiao Tian Chen dengan ekspresi dingin. Namun, yang mengejutkan Feng Wu Chen adalah teman-teman lamanya juga hadir. Mereka adalah Huang Fu Tianba, Huang Fu Yunzong, dan ahli klan Huang Fu lainnya. Klan Huang Fu memang berada di sembilan prefektur. Orang tua di tahap lima asal langit itu pastilah penguasa sekolah Siewang. Feng Wu Chen menatap dingin ke arah Huang Fu Tianba dan yang lainnya. Huang Fu Tianba telah menembus Sky Origin tahap satu. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Ayah, kesempatan kita untuk membalas dendam ada di sini. Saya tidak menyangka Feng Wu Chen akan datang ke sembilan prefektur. Huang Fu Yunzong berkata dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saya tidak menyangka Xiao Tian Chen menjadi kakek Feng Wu Chen. Huang Fu Tianba mengerutkan kening dan khawatir. Huang Fu Tianba dan yang lainnya tidak mengetahui tentang ketegangan hubungan antara klan Feng dan klan Xiao. Yang paling dipedulikan Feng Wu Chen adalah dua ahli Sky Origin Stage yang hadir. Mereka adalah kepala keluarga Namong dan guru lembah pemakaman. Kamu masih tahu untuk kembali. Xiao Tian Chen berteriak. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia kemudian melihat ke arah Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao di belakang Xiao Qingqing. Namun, sudah 18 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Hati Xiao Tian Chen tergerak. Ayah, anak itu adalah Feng Wu Chen. Xiao Qing Qian berkata dengan marah dengan suara rendah. Dia menatap Feng Wu Chen dengan tajam. Xiao Tian Chen mengangguk. Dia menatap Feng Wu Chen dan berpikir, anak bau ini telah sepenuhnya menyembunyikan auranya. Saya tidak tahu seberapa dalam kultifasinya. Dia adalah Feng Wu Chen. Wajah eselon atas klan Xiao berubah muram. Mereka ingin memakan Feng Wu Chen hidup-hidup. Kepala klan, Feng Wu Chen memang seorang alkemis tingkat 4. Kekuatan jiwanya sangat kuat, bahkan lebih mengerikan daripada milik Pak Tua. Kata Tetua pertama dengan suara rendah. Dia terkejut saat merasakan kekuatan jiwa yang kuat di tubuh Feng Wu Chen. 249. Tetua keluarga Xiao, Xiao Yuan Shen, adalah seorang alkemis kelas 4. Tidak sulit baginya untuk melihat kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang kuat. Justru karena dia bisa melihatnya secara sekilas, Xiao Yuan Shen sangat terkejut. Anak ini sebenarnya adalah alkemis kelas 4. Bakat anak ini dalam alkimia sangat tinggi. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Aku tidak percaya. Alkemis ilahi, He Tian Xiong, dan alkemis lain yang hadir semuanya terkejut. Mereka dapat melihat bahwa Feng Wu Chen adalah seorang alkemis kelas 4. Untuk mencapai alkemis kelas 4 di usia yang begitu muda, dia harus menjadi seorang jenius alkimia yang luar biasa. Anak itu adalah alkemis kelas 4. Mendengar seruan sang alkemis ilahi, para ahli kekuatan besar terkejut. Dia sebenarnya seorang alkemis kelas 4. Bagaimana ini mungkin? Orang yang paling terkejut yang hadir tidak lain adalah Sang Bufan dari keluarga Sang. Dia tidak percaya bahwa Feng Wu Chen sebenarnya adalah seorang alkemis kelas 4. Sang Bufan, salah satu jenius di kota Tian Feng, mengingat kata-kata arogan yang diucapkan Feng Wu Chen kepadanya di kota Tian Feng. Itu langsung membuatnya merasa harga diri dan martabatnya diinjak-injak dengan kejam. Di usia yang begitu muda, tidak hanya budidayanya yang kejam, dia juga seorang alkemis jenius. Dengan pencapaian yang begitu mengejutkan, Sang Bufan tidak bisa dibandingkan dengan Feng Wu Chen. Melihat ekspresi kaget Sang Bufan, kepala keluarga Sang bertanya, Bufan, kamu kenal dia? Sang Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya. Dialah yang membunuh Hemo di tangan saya. Apa, dialah yang membunuh Hemo? Ekspresi eselon atas keluarga Sang sangat berubah. Itu benar, kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun dia hanya bertukar satu gerakan denganku, dia bahkan tidak mengaktifkan esensi sejatinya. Kecepatannya sudah tidak terdeteksi oleh saya. Saya khawatir budidayanya berada di alam asal surga. Sang Bufan mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Meskipun Sang Bufan ketakutan, dia juga sangat marah. Berita tentang Feng Wu Chen yang membunuh seseorang di tangannya telah menyebar ke seluruh sembilan provinsi. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan muka. Untuk sesaat, tatapan kaget semua orang di halaman tertuju pada Feng Wu Chen. Dari mana asal pemuda ini? Apa hubungannya dengan Xiao Qingqing? Dia sebenarnya adalah alkemis kelas empat. Semua orang bingung dan penasaran. Siapa sebenarnya jenius alkimia muda ini? Kepala sekolah Siewang, anak itu adalah Feng Wu Chen, bisik Huang Fu Tianba. Oh, dia adalah Feng Wu Chen, letnan satu kerajaan Inferno. Pemurni senjata tingkat lima yang bisa mencapai kahlian dengan satu pemikiran. Sekte master sekolah Siewang terkejut lagi, dan matanya membelalak. Mata Huang Fu Yunzong berkedip dengan niat membunuh yang kejam saat dia berkata dengan suara yang dalam, itu dia. Dia sudah berada di tahap asal surga. Kekuatannya sangat mengerikan, dan metodenya kejam. Klan Huang Fu dihancurkan oleh tangannya pada saat itu. Waktu. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bocah cilik berusia delapan belas tahun itu sebenarnya adalah master persenjataan kelas lima. Di saat yang sama, dia juga seorang alkemis kelas empat. Dia bahkan telah menembus tahap asal langit. Kepala sekolah Siewang tercengang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Melihat ekspresi buruk Xiao Tian Chen dan Eselon atas klan Xiao, Huang Fu Tianba mengerutkan kening dan berpikir, hubungan antara klan Feng dan klan Xiao sepertinya. Selain klan Huang Fu, klan Xiao, dan mereka yang baru mengetahui identitas Feng Wu Chen, tidak ada orang lain yang mengetahui latar belakang Feng Wu Chen. Mereka mungkin pernah mendengar nama Feng Wu Chen dan tahu sedikit tentang Feng Wu Chen, tetapi mereka belum pernah melihat Feng Wu Chen secara langsung. Pemuda, wanita muda dan cantik, satu pria dan dua wanita. Mungkinkah mereka yang membunuh He Mo? Divine Alchemist mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap Feng Wu Chen dengan tatapan tajam. Tidak banyak orang yang berani membunuh He Mo di sembilan negara, dan tiga orang di depan mereka memenuhi kriteria tersebut. Apalagi Divine Alchemist, He Tian Xiong, dan banyak orang lain yang hadir hanya menebak-nebak. Namun, mereka tidak berani mengambil kesimpulan sebelum mereka benar-benar yakin. Bagaimanapun, Xiao Qingqing adalah anggota klan Xiao, dan mereka harus memberikan wajah pada klan Xiao. Feng Wu Chen, yang merasakan sesuatu, dengan tenang menatap ke arah Divine Alchemist seolah-olah dia sedang melihat orang biasa. Dia lalu membuang muka. Di antara sekian banyak ahli yang hadir, tidak banyak yang bisa mengancam Feng Wu Chen. Selain para ahli di tahap asal langit tahap kelima dan keenam, Feng Wu Chen tidak mengkhawatirkan yang lain. Feng Wu Chen bahkan tidak peduli dengan Alchemist kelas lima. Ada tiga Alchemist kelas lima dan beberapa Alchemist kelas empat. Feng Wu Chen mengabaikan Alchemist kelas tiga dan kelas dua lainnya. Ada juga banyak pandai besi, tapi yang terkuat hanyalah pandai besi kelas empat. Di mata Feng Wu Chen, para Alchemist dan pandai besi ini bukanlah ancaman sama sekali. Bagaimana keterampilan kecil mereka bisa dibandingkan dengan pandai besi dan alkimia dewa naga jahat? Patriark, jangan marah. Jika klan Xiao ingin menjadi lebih kuat di sembilan negara, kita masih harus bergantung pada Feng Wu Chen, Xiao Yuan Xian mengingatkan dengan suara rendah. Mendengar ini, ekspresi terkejut Xiao Tian Chen melembut. Wajah suram para eselon atas klan Xiao juga berangsur-angsur menghilang. Perayaan ulang tahun Xiao Tian Chen merupakan pertemuan banyak ahli dari berbagai faksi di sembilan negara. Bagaimana dia bisa membiarkan klan Xiao kehilangan muka di depan begitu banyak ahli? King Ching, jarang sekali kamu kembali dari kerajaan Inferno untuk merayakan ulang tahunku. Kamu sangat perhatian. Xiao Tian Chen mengangguk, dan nadanya melembut. Ayah, aku kembali kali ini bukan hanya untuk merayakan ulang tahunmu, tapi juga untuk membicarakan hal lain. Lanjut Xiao King Ching. Xiao Tian Chen mengerutkan kening seolah dia telah menebak sesuatu. Dia kemudian berkata, ada apa? Mari kita bicarakan nanti. King Ching, hari ini adalah perayaan ulang tahun Patriark. Kita tidak bisa mengabaikan tamu-tamu kita. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya setelah perayaan. Xiao Yuan Shan tersenyum ramah. Aku akan pergi segera setelah aku selesai. Xiao King King buru-buru berkata, saya tidak akan menunda perayaan ulang tahun ayah. Saya harap para senior tidak menyalahkan saya. King Ching, Xiao King San tiba-tiba berteriak. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Xiao Tian Chen menghentikannya. Melihat Xiao King Ching, Xiao Tian Chen berkata, jika ada sesuatu, katakan saja. Ayah, sudah 18 tahun. Ketika kakak datang mencariku, aku sangat bahagia. Kupikir ayah sudah memikirkannya dengan matang, tapi kemudian aku menyadari bahwa aku terlalu naif. Ternyata 18 tahun ini hanyalah milikku angan-angan. 18 tahun terlalu lama. Perasaanku terhadap klan Xiao telah memudar. Saat kakak datang menemuiku untuk kedua kalinya, aku akhirnya mengerti bahwa aku bukan siapa-siapa bagi klan Xiao. Aku hanya berguna. Ayah, ini ulang tahunmu yang ke-70. Saya telah memenuhi bakti saya dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Xiao King King menahan kesedihannya dan air mata mengalir di wajahnya. Mendengar kata-kata Xiao King Ching, Xiao Tian Chen dan Eselon atas klan Xiao memasang ekspresi jelek. Xiao King Ching tidak diragukan lagi menarik garis yang jelas dengan klan Xiao. Huh, Xiao Yuan Shan menghela nafas tak berdaya. Dia sudah memperkirakan hasil ini. Jika Xiao Tian Chen tidak begitu kejam saat itu, keadaan tidak akan seperti ini. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Klan Xiao baru memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka setelah melihat pencapaian Feng Wu Chen, tapi itu sudah terlambat. Xiao King Ching berlutut dan bersujud pada Xiao Tian Chen. Setelah bangun, dia berkata dengan tegas, mulai sekarang, aku, Xiao King Ching, bukan lagi anggota klan Xiao. Klan Xiao dan klan Feng tidak ada hubungannya satu sama lain. Keputusan Xiao King Ching sangat tegas dan tanpa keraguan sedikitpun. Kekejaman klan Xiao telah mengecewakannya. Xiao King Ching sudah memiliki keluarga sendiri. Klan Xiao tidak lagi penting baginya. Yang penting adalah klan Feng. Sebagai ibu Feng Wu Chen, dia tidak akan membiarkan Feng Wu Chen jatuh ke jurang maut demi klan Xiao yang tidak berperasaan. Dia juga tidak akan membiarkan klan Xiao menggunakan Feng Wu Chen. Meskipun ini bukan hasil yang diinginkan Xiao King Ching, hal itu tidak dapat diubah. Mulai sekarang, aku, Xiao King Ching, tidak akan mengambil setengah langkah ke dalam klan Xiao. Xiao King Ching berbalik dan pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menyebut Feng Wu Chen kepada klan Xiao. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao juga tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah masalah antara Xiao King Ching dan klan Xiao. Feng Wu Chen tidak berniat ikut campur. Kemudian, dia meninggalkan klan Xiao di bawah tatapan kaget dan bingung semua orang. Klan Xiao terdiam. Wajah Xiao Tian Chen sangat muram. Rencana mereka menggunakan Feng Wu Chen untuk memperkuat klan Xiao telah gagal total. Xiao King Ching tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada klan Xiao. Seperti yang diharapkan, Huang Fu Tianba menyipitkan matanya. Dia merasa sangat lega. Tanpa dukungan klan Xiao, Huang Fu Tianba dan yang lainnya tidak akan takut pada Feng Wu Chen. Selain itu, kekuatan sekolah Xiao Wang tidak lebih lemah dari kekuatan klan Xiao. Perjamuan ulang tahun berlanjut, Xiao Tian Chen membuka mulutnya setelah beberapa saat. Wajahnya sepertinya sudah pulih, tapi niat membunuh yang tidak terdeteksi muncul di mata lamanya. Meski penonton tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka dengan bijaksana tidak bertanya. Bagaimanapun, ini adalah masalah klan Xiao. Linen kotor tidak boleh ditayangkan di tempat umum. Mengapa repot-repot bertanya? Setelah Feng Wu Chen dan yang lainnya pergi, Zhang Bufan berbisik kepada Divine Alchemist. Divine Alchemist, orang yang membunuh He Mo adalah bocah itu. Itu dia, Sang Alchemist ilahi sedikit terkejut. Lalu, dia berkata dengan marah, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Divine Alchemist, kamu juga tahu bahwa kekuatan klan Zhang jauh lebih rendah daripada klan Xiao. Bagaimana kita berani menyinggung ketua klan Xiao saat pesta ulang tahunnya? Zhang Bufan tersenyum pahit. Wajah Hetian Xiong berubah menjadi ganas. Matanya berkedip karena niat membunuh. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, aku pasti tidak akan melepaskannya. Kirim seseorang untuk mengawasi bocah itu. Jadi bocah itu adalah Feng Wu Chen. Bocah ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia tidak bisa diremehkan. Sepertinya keputusan yang tepat untuk menangkap Feng Zheng Qiong. Pemimpin lembah dari lembah pemakaman mengerutkan kening. Dia melihat ke salah satu eselon atas lembah pemakaman dan memberi isyarat. Eselon atas menganggup dan pergi. Para petinggi keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut sepertinya merasakan sesuatu, namun mereka tidak mengatakan apapun. Setelah meninggalkan klan Xiao, Xiao Qingqing merasa jauh lebih muda. Ibu, apakah ibu tidak menyesali keputusan ibu? Feng Wu Chen bertanya. Xiao Qingqing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah mengambil keputusan, aku merasa beban di hatiku telah hilang. Meskipun ini bukan hasil yang kuinginkan, aku tidak menyesalinya. Dibandingkan dengan klan Xiao yang tidak berperasaan, aku lebih peduli pada klan Feng karena aku memiliki kalian semua. Setelah menyelesaikan masalah keluarga Xiao, sisanya adalah urusan ayah. Feng Wu Chen menganggup, dan hatinya menjadi rileks. Saudara Feng, saya khawatir semua kekuatan besar telah menebak bahwa Anda membunuh Hemo. Saya khawatir alkemis ilahi tidak akan menyerah begitu saja. Saya juga melihat Huang Fu Tianba dan yang lainnya. Klan Huang Fu memang telah menemukannya pendukung. Sepertinya sekolah Xiewang. Aura di tubuh mereka sangat jahat. Ling Xiao berkata dengan ekspresi serius. 250. Para ahli di sembilan prefektur sama banyaknya dengan Awan, dan empat kerajaan besar bukanlah tandingan mereka. Feng Wu Chen baru berada di tahap asal surgawi tingkat pertama, dan ada banyak ahli yang lebih kuat darinya. Meski begitu, Feng Wu Chen tetap tidak takut. Feng Wu Chen menerobos ke tahap asal surgawi berarti dia bisa menggunakan lebih banyak metode Dewa Naga Jahat. Bagaimana mungkin seorang ahli dari sembilan prefektur memahami teror Dewa Naga Jahat? Siapa ini? Keluar! Tidak jauh dari klan Xiao, Feng Wu Chen memperhatikan ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka, dan dia segera berteriak dengan dingin. Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis kelas 4, persepsimu sangat kuat. Tawa dingin terdengar, dan sosok hitam muncul. Itu adalah seorang pria berusia lebih dari 30 tahun. Tingkat ke sembilan dari tahap inti asal. Dia dari lembah pemakaman. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Saudara Feng, ada orang lain yang diam-diam mengawasi kita. Nak, kamu seharusnya menjadi Feng Wu Chen, kan? Beritanya datang dari kota Skywain, dan Anda berasal dari kerajaan api-api, jadi tidak sulit untuk menebak identitas Anda. Pria itu sedikit mencibir. Jadi bagaimana kalau aku? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Kamu membunuh orang-orang di lembah pemakaman, jadi salah satu kaki ayahmu sudah patah. Pria itu mencibir mengejek. Apa? Wajah Xiao Qingqing berubah drastis, dan dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Kamu mendekati kematian. Feng Wu Chen sangat marah, dan niat membunuh yang mengerikan meledak. Dia hendak mengambil tindakan untuk membunuh pria itu. Feng Wu Chen, aku tahu kamu sangat kuat, dan mudah bagimu untuk membunuhku. Lelaki itu mencibir tanpa rasa takut, tetapi Tuan Lembah menyuruhku untuk memberitahumu bahwa jika kamu membunuh salah satu penduduk lembah pemakaman, aku akan mematahkan salah satu kaki ayahmu. Jika kamu membunuh dua, aku akan mematahkan kedua kakimu. Kaki ayah. Tangan, kaki, dan kepala ayahmu, kamu bisa membunuh lima orang di lembah pemakaman, tapi aku tidak tahu berapa lama ayahmu bisa bertahan. Anda, Feng Wu Chen sangat marah, tetapi dia benar-benar tidak berani mengambil tindakan saat ini. Tercelah dan tidak tahu malu. Ling Xiao Xiao mengutuk. Huff. Guru Lembah juga memintaku untuk memberitahumu agar menunggu di lembah pemakaman dengan patuh dan mempersiapkan pagoda sembilan kosmos. Setelah perayaan ulang tahun, Fali Master akan segera kembali. Oh benar, Divine Alchemist sudah tahu bahwa kamu membunuh Hemo. Divine Alchemist memiliki temperamen yang buruk, jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Jangan mati bahkan sebelum kamu melihat ayahmu. Tria itu mencibir dan pergi. Lembah pemakaman, Feng Wu Chen menggertakan giginya, kemarahannya melonjak ke langit, dan aura pembunuh yang mengerikan meletus. Fakta bahwa lembah pemakaman telah menggunakan Feng Wu Chen sebagai ancaman telah membuat Feng Wu Chen marah. Sekarang salah satu kakinya telah putus, hal itu telah memicu kemarahan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen yang marah tidak bisa menahan tawa. Lembah pemakaman belaka berani menjadikan Feng Wu Chen sebagai musuh mereka. Ling Xiao Xiao bisa merasakan kemarahan Feng Wu Chen. Setelah mengenal Feng Wu Chen begitu lama, Feng Wu Chen tidak pernah semarah ini, bahkan saat menghadapi musuh yang kuat atau sekte taiksu. Ke lembah pemakaman, Feng Wu Chen menekan amarah di dalam hatinya dan melontarkan empat kata yang penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Perjalanan menuju sembilan prefektur dimulai dari lembah pemakaman. Feng Wu Chen dan dua lainnya bergegas ke lembah pemakaman. Jika ada kesempatan, mereka bisa menyelamatkan Feng Zheng Kiong sebelum eselon atas lembah pemakaman kembali. Sembilan prefektur sangat besar. Lembah pemakaman terletak di pegunungan di sebelah utara sembilan prefektur, sedangkan keluarga Xiao terletak di selatan sembilan prefektur. Setelah Feng Wu Chen dan dua lainnya pergi, orang lain yang diam-diam mengawasi mereka muncul. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Penerbangan pedang kinesis. Pria itu membeku di tempat, tercengang. Aduh! Di saat yang sama, seorang pemuda muncul. Dia juga melihat Feng Wu Chen terbang dengan pedangnya. Pemuda itu adalah Xiao Yun, keturunan keluarga Xiao. Dia adalah jenius nomor satu di keluarga Xiao dan telah mencapai alam asal langit tingkat dua. Dia memiliki reputasi tinggi di sembilan prefektur dan merupakan salah satu yang difavoritkan. Ayah Xiao Yun, Xiao Ran, adalah putra tertua Xiao Tian Chen. Setelah ulang tahun ke-70 Xiao Tian Chen, Xiao Ran menjadi kepala keluarga Xiao. Budidaya Xiao Ran telah mencapai alam asal langit tingkat lima. Keluarga Xiao memiliki dua kultifator tingkat lima alam asal langit, jadi kekuatan mereka sangat mengerikan. Penerbangan pedang kinesis, kamu memang mampu. Jenius nomor satu kekaisaran Pairofire, jika aku punya kesempatan, aku akan memberitahumu bahwa keluarga Xiao bukanlah tempat yang bisa kamu naiki. Apa gunanya menjadi seorang alkemis? Kekuatan adalah segalanya. Xiao Yun berkata dengan percaya diri, matanya bersinar dengan kejam. Sebagai jenius nomor satu di keluarga Xiao, Xiao Yun memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Feng Wu Chen. Meskipun dia tahu banyak tentang Feng Wu Chen dan mengetahui kekuatan Feng Wu Chen, Xiao Yun tetap percaya diri. Ketika Feng Wu Chen dan dua orang lainnya tiba di lembah pemakaman, empat jam telah berlalu. Bahkan dengan kecepatan Feng Wu Chen yang menakutkan, dia masih membutuhkan waktu empat jam untuk tiba. Itu menunjukkan seberapa jauh jarak mereka. Lembah pemakaman terletak jauh di pegunungan. Itu memiliki istana yang besar dan megah. Ada hampir 20 ribu murid di lembah itu, termasuk banyak murid berbakat. Itu benar-benar sebuah raksasa. Chen Er, bisakah kamu merasakan aura ayahmu? Xiao Qing Qing bertanya dengan cemas begitu mereka tiba di lembah pemakaman. Iya, dia sangat lemah. Dia terluka parah. Feng Wu Chen berkata dengan wajah muram. Kemarahannya meledak sekali lagi. Siapa kamu? Seorang murid di depan gerbang gunung tiba-tiba berteriak pada Feng Wu Chen dan dua lainnya ketika dia merasakannya. Ledakan, 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 ledakan. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan meledak. Kedua murid itu terluka parah dan mereka memuntahkan darah. Tubuh mereka terbang ke lembah. Feng Wu Chen yang marah telah memaksa masuk. Seseorang sedang menyerang. Seorang murid berteriak dari dalam lembah. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang sedang berjuang menuju lembah pemakaman roh yang luas, sejumlah besar murid bergegas keluar dari istana mereka. Para murid dengan kultivasi yang kuat semuanya menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergegas. Alun-alun besar itu langsung dipenuhi murid-murid dari lembah pemakaman. Siapa kamu? Anda punya nyali? Tahukah kamu di mana tempat ini? Murid utama bertanya dengan wajah muram. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Lembah pemakaman. Feng Wu Chen menjawab dengan dingin. Kamu tahu ini lembah pemakaman dan kamu masih berani menerobos masuk. Anda sedang mendekati kematian. Murid terkemuka itu berteriak dengan marah. Dia jelas tahu bahwa mereka bertiga ada di sini untuk menimbulkan masalah. Mengapa ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini? Murid lain menggelengkan kepalanya dan mencibir. Beritahu saya nama Anda. Saya tidak membunuh orang tanpa nama. Murid terkemuka itu berteriak. Kekuatan tahap asal langit tingkat ke-7 menyembur keluar dengan gila-gilaan. Feng Wu Chen. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Feng Wu Chen. Murid terkemuka dan murid lainnya dari lembah pemakaman terkejut. Mata mereka terbuka lebar. Ketakutan perlahan muncul di mata mereka. Mereka telah mendengar tentang kekuatan mengerikan Feng Wu Chen dari Hemo. Meski tidak banyak, itu cukup membuat mereka takut. Bahkan murid terkemuka dari lembah pemakaman pun ketakutan saat ini. Para pemimpin lembah pemakaman semuanya pergi menghadiri perayaan ulang tahun pemimpin klan Xiao. Hanya ada seorang penatua diaken dan seorang murid di lembah. Tentu saja mereka ketakutan. Lepaskan ayahku. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Niat membunuhnya yang mengerikan hilang. Para murid sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Beberapa dari mereka yang pengecut bahkan jatuh ke tanah. Feng Wu Chen. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, berikan aku pagoda sembilan kosmos. Murid terkemuka itu berteriak dengan marah, mencoba menekan rasa takut di dalam hatinya. Datang dan ambillah jika kamu berani. Feng Wu Chen berkata dengan sengit. Dia melambaikan tangannya dan pagoda sembilan kosmos terbang ke langit. Cahaya keemasan yang menyelaukan menyelimuti istana besar itu. Mantra aray emas besar menyelimuti para murid lembah pemakaman. Kekuatan penindasan yang mendominasi dan mengerikan membuat mereka takut. Kekuatan penindasan yang mengerikan membuat mereka takut. Dengan munculnya artefak surgawi inferior, hampir 20 ribu murid dari lembah pemakaman ditindas. Menghadapi kekuatan mengerikan dari pagoda sembilan kosmos, sejumlah besar murid ditekan ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Postur Feng Wu Chen yang mengerikan sepertinya dia akan membantai seluruh lembah pemakaman sebelum para pemimpin lembah pemakaman kembali. Feng Wu Chen, hentikan. Seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Seorang lelaki tua muncul dalam sekejap. Kekuatan inti sejatinya yang mengerikan meledak. Dia berada di level 1 dari tahap asal surga. Kamu hanya berada di level 1 tahap asal surga. Beraninya kamu menghentikanku. Enyah. Feng Wu Chen berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan kekuatan inti sejatinya. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan kekuatan luar biasa menyebar ke segala arah. Para murid dialun-alun ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Ledakan. Engah. Orang tua di level 1 dari Heaven Origin stage terkejut. Dia mengaktifkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan diri dengan keterampilan bela diri. Ledakan. Orang tua itu mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang mundur. Kekuatan pertahanannya sangat lemah sehingga tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pembangkit tenaga listrik di tahap asal surga level 1 terluka para oleh Feng Wu Chen dengan lambayan tangannya. Feng Wu Chen kejam dan tanpa ampun. Dia bahkan tidak akan cemberut jika dia membunuh semua murid di lembah pemakaman. Biarkan mereka pergi. Aku akan membunuh kalian semua di lembah pemakaman. Feng Wu Chen berteriak dengan marah. Kinya yang luar biasa diluncurkan dengan gila-gilaan. Dengan pikiran, pagoda sembilan kosmos yang melayang di atas istana mulai berputar. Feng Wu Chen tampak begitu kejam sehingga para murid di lembah pemakaman gemetar ketakutan. Ini hanyalah tahap pertama dari badan tertinggi dan kekuatan inti sejatinya. Dia bahkan tidak menggunakan tubuh tertinggi tahap kedua dan kekuatan garis darahnya. Feng Wu Chen, Anda berani membunuh satupun murid lembah pemakaman. Kamu tidak akan pernah menyelamatkan ayahmu. Penatua Diakon berteriak dengan marah. Pria tua, Anda berani mengancam saya. Feng Wu Chen memandang ke arah Penatua Diakon dengan tajam. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan mengerikan ditembakkan lagi. Pada saat yang sama, pagoda sembilan kosmos runtuh. Pagoda besar yang hancur pasti akan membunuh banyak murid di lembah pemakaman. Minggir, Penatua Diakon berteriak dengan marah. Sebagian besar murid berlarian seperti lalat tanpa kepala. Mengusir. Bang. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan Feng Wu Chen hancur. Tingkat asal langit tingkat tiga. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada seorang kultifator yang kuat di lembah pemakaman. Ledakan. Berdengung. Pagoda kosmos sembilan kali lipat yang besar sedang runtuh. Pria itu mengangkat tangannya. Dengan suara keras, alun-alun besar itu berguncang dan runtuh. Retakan tersebar di seluruh alun-alun. Namun, pria itu tidak terluka oleh kekuatan mengerikan dari pagoda sembilan kosmos. Meskipun dia ditekan oleh kekuatan yang mendominasi, dia masih berhasil memblokirnya. Kekuatan pria itu sungguh mengerikan. Feng Wu Chen, jangan terlalu marah. Jika kamu ingin membunuh semua orang di lembah roh terkuburku, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Kata pendatang baru itu sambil tersenyum dingin. Ekspresinya bangga dan matanya dipenuhi keyakinan.